Manusia Jahana menjilid 13. Tetapi Wietu Hang bukannya pergi begitu saja. Walaupun dia telah mencampuri dirinya dengan orang ramai yang terdapat pada jalan raya tersebut, namun kenyataannya Wietu Hang tidak berlalu terlalu jauh dari tempat tersebut. Setelah berjalan cukup jauh, Wietu Hang pura-pura menjatuhkan sapu tangannya ke tanah dan membungkukan tubuhnya untuk mengambil sapu tangannya itu. Di saat inilah matanya dengan gesit telah memandang keadaan di sekitar belakangnya. Wietu Hang melihat tidak ada seorang pengemis pun yang menguntip dirinya, hanyalah ramai orang-orang yang tengah sibuk berbelanja. Wietu Hang berpikir, tentunya pengemis yang tadi bertemu dengan dirinya, tidak menaruh kecurigaan, karena Wietu Hang tadi telah membawakan sikap dan sandiwaranya sempurna sekali. Oleh sebab itu, mungkin juga pengemis tadi menduga bahwa Wietu Hang benar orang asing yang hanya datang ke kota raja untuk pesiar saja, dan tidak mengetahui bahwa jalan kecil yang berliku-liku itu adalah jalanan maut yang sudah jarang dilalui orang. Maka dari itu, si pengemis jadi tidak menaruh kecurigaan. Mungkin juga pengemis itu pun telah memberitahukan kepada kawanannya bahwa mereka terlalu curiga saja, padahal Wietu Hang adalah pedagang tolo belaka, yang tadi dicoba dengan satu serangannya, sudah terpelanting terjerambap ke depan. Setelah melihat dirinya tidak dikuntit oleh seseorang yang dicurigakannya, Wietu Hang memandang sekitar jalan yang pada saat itu di mana dia tengah berada. Dia melihat tidak berjauhan dari tempat berdiri, tampak pedagang panggang bebek keliling, dengan gerobaknya tengah manggal di bawah sebatang pohon. Cepat-cepat Wietu Hang telah menghampirinya. Dia telah memilih seekor panggang bebek yang gemuk, dan duduk di kursi. Tanpa segan-segan lagi Wietu Hang telah melahap bebek panggangnya itu. Bebek panggang tersebut wangi dan gurih sekali, daging bebek panggang itu juga empuk dan penuh minjak, menunjukkan bahwa bebek tersebut sangat gemuk sekali. Hanya di dalam waktu yang singkat Wietu Hang telah menghabiskan seekor panggang bebek tersebut. Sebetulnya, Wietu Hang hanya pura-pura memakan panggang bebek itu, sekedar membuang waktu, guna menyaksikan dirinya bahwa dia memang benar-benar tidak dikuntit oleh salah seorang orang-orangnya Kaipang itu. Maka dari itu, walaupun kalau dilihat sepintas lalu tampaknya Wietu Hang begitu lahap menghabiskan seekor panggang bebeknya, tetapi kenyataannya dia begitu menaruh perhatian benar pada keadaan sekelilingnya karena biar bagaimana dia benar-benar bebas dari kuntitan orang-orang Kaipang itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa sudut metu Wietu Hang selalu memandang tajam pada sekeliling tempat itu. Juga setiap orang yang berlalu lalang di tempat ini juga telah diawasinya terus. Tampaknya Wietu Hang begitu lahap memakan panggang bebeknya, malah di dalam waktu yang sangat singkat telah menghabiskan panggang bebeknya itu. Dia telah memilih seekor panggang bebek yang lainnya dan melahap lagi. Kalau dilihat lagak dan kera kelakuan Wietu Hang yang tanpa malu-malu telah menyantap panggang bebeknya itu dengan begitu lahap dan di pinggir jalan saja, tentu orang tidak akan pernah menduga bahwa sebenarnya Wietu Hang ini adalah seorang jago tua yang menjadi salah seorang tokoh di dalam rimba persilatan, karena kepandayan yang dimilikinya sangat tinggi dan jarang sekali ada orang yang menandingi kepandayannya. Setelah menghabiskan kedua ekor panggang bebek itu, Wietu Hang mencuci tangan dan menyeka mulutnya perlahan-lahan. Matanya masih tetap tidak terlepas memandangi sekelilingnya secara diam-diam. Di saat Wietu Hang tengah menghapus mulutnya itulah, tiba-tiba matanya terpukau melibat seseorang. Tidak seberapa jauh jaraknya antara dirinya berdiri tampak seorang pengemis tua yang sudah lanjut usianya tengah berjalan terbungkuk-bungkuk dengan susah payah menghampiri ke arah pedagang panggang bebek itu. Hati Wietu Hang mulai merasa tidak enak, karena dia merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar pada diri pengemis tua itu. Apalagi sekilas Wietu Hang sempat melihat sinar mata dari pengemis tua itu, yang tajam bukan main, sehingga mengejutkan hati Wietu Hang. Sinar mata pengemis tua itu menunjukkan juga bahwa dia seorang ahli lewehe yang sempurna, sebab biarpun usia pengemis tua itu sudah lanjut dan tubuhnya kurus kering seperti seorang kakek berpenyakitan, namun sinar matanya tidak redup dan kuyup, malahan sangat tajam sekali. Dengan sendirinya, hal ini membawa Wietu Hang curiga bukan main. Hati Wietu Hang juga tergoncang cukup keras. Dengan munculnya pengemis tua ini, jelas akan timbul kejadian tak mengembirakan hati Wietu Hang, maka dari itu, Wietu Hang telah bersiap-siap berlaku waspada. Walaupun sekilasnya tampaknya Wietu Hang seperti tidak memperhatikan kemunculan pengemis tua tersebut, namun kenyataannya pengemis tua itu tidak pernah lepas dari perhatian Mietu Wietu Hang. Saat itu pengemis tua tersebut telah sampai di dekat gerobak pedagang panggang bebek itu. Dia berhenti dekat sekali dengan gerobak itu, memandangi panggang bebek yang gemuk-gemuk terjejer di dalam gerobak itu, yang berlapiskan kaca. Tampaknya pengemis tua ini mengilir sekali melihat panggang bebek yang gemuk-gemuk dan menyiarkan harum yang membuat perut jadi keroncongan. Lama pengemis tua itu memandangi panggang-panggang bebek yang terjejer di dalam gerobak itu, sehingga menimbulkan kecurigaan yang lebih kuat di hati Wietu Hang. Dengan mengambil sikap seperti itu, jelas pengemis tua itu sengaja ingin mengulur waktu, dia tidak meminta-minta sedekah dari penjual panggang bebek itu, walaupun tampaknya dia mengilir benar. Dengan berdiam diri saja memandangi panggang-panggang bebek yang berjejer di dalam gerobak itu, jelas pengemis tua ini sebetulnya bukan bertujuan untuk mendatangi panggang bebek. Pengemis tua tersebut tentu sedang membuang-buang waktu seperti menantikan sesuatu. Dan Wietu Hang yang mempunyai pandangan mati sangat tajam, segera telah dapat menerkanya. Yang menarik kedatangan si pengemis tua itu di gerobak panggang bebek itu, bukanlah panggang-panggang bebek yang gemuk-gemuk tersebut. Jelas yang menarik kedatangan si pengemis tua ke tempat ini adalah diri Wietu Hang sendiri. HMM, orang-orang kaipang ini ternyata berlaku teliti sekali diam-diam Wietu Hang berpikir di dalam hatinya. Biarpun dia telah menyatakan bahwa diriku boleh pergi meninggalkan jalan kecil itu, dan tidak mendatangkan kecurigaan sedikit pun juga pada diri pengemis yang tadi, namun kenyataannya pihak mereka masih mengirim orang untuk memata-matai diriku. Jelas kalau memang aku ini langsung mendatangi salah satu rumah penduduk, kecurigaan pengemis-pengemis itu akan timbul kembali. HMM, aku pun tidak sebodoh itu. Sengaja aku telah datang ke gerobak bebek ini, sehingga pengemis tua ini jadi bingung sendirinya, yang membuat dia jadi menunjukkan diri juga, untuk melihat lebih dekat apa yang kulakukan. Setelah dia melihat tulang dari panggang bebek yang ku habiskan itu berserakan, pengemis tua ini tentu tambah bingung saja, karena aku hanya sekedar mengisi perut dengan dua ekor panggang bebek. Kalau memang kedatanganku tadi ke jalan kecil yang berliku-liku itu mempunyai maksud tertentu, jelas begitu aku kepergok dan dibiarkan pergi, aku akan segera mencari kontak dengan kawan-kawanku, tetapi kenyataan sekarang aku bukannya pergi kemana-mana hanya menikmati dua ekor panggung bebek ini. Hahaha, tentu saja pengemis tua itu jadi kebingungan sendiri, dia tidak mempunyai pegangan siap adiriku sebenarnya, tetapi yang jelas, rasa curiganya tentu sudah semakin berkurang dan sambil berpikir begitu, Wiet Wihang gelis sekali tertawa di dalam hatinya. Tetapi wajahnya tetap tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Setelah mengasuh sebentar, dan setelah mengorek giginya yang selip sisa daging-daging panggang bebek itu, Wiet Wihang telah bangkit berdiri dari duduknya, dia menghampiri penjual panggang bebek itu, membayara harga kedua panggang bebek yang telah dimakannya. Di saat Wiet Wihang mengangsurkan uang untuk pembayaran kedua ekor panggang bebek yang telah dihabiskannya itu, di saat itu pula pengemis tua tersebut dengan langkah kaki terseok-seok telah menghampiri sambil mengulurkan tangan kanannya. Kasihan aku pengemis tua, loya, aku belum makan empat hari empat malam, kasihanilah aku, loya, berikanlah aku si pengemis tua. Seekor panggang bebek itu kata si pengemis tua itu dengan suara yang tergetar. Keadaannya memang mirip dengan seorang pengemis tua yang kelaparan. Tetapi Miet Wihang mana bisa dikibuli. Walaupun pengemis tua itu memperlihatkan sikap seperti pengemis tua yang kelaparan, poh kenyataannya sinar matanya tidak bisa disembunyikan dari Miet Wihang yang telah mengetahuinya bahwa dia adalah seorang pengemis tua yang memiliki ilmu tinggi sekali. Tetapi karena pada saat itu Wihang menyadari bahwa dirinya tengah melakukan suatu lakon sandiwara, dengan sendirinya dengan muka yang kecut telah menyahutinya, memberi sedekah. Hu, hu, aku benar-benar kapok tujuh turunan memberikan sedekah kepada pengemis-pengemis dan jebel-jebel seperti kalian. Tadi saja aku pernah memberikan sedekah kepada seorang pengemis tetapi pengemis itu, hai, 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 sungguh pengemis itu tidak tahu diri dan tidak mengenal budi. Aku telah memberikannya sedekah, tetapi dia malah memukul diriku sampai terjerembap. Lihatlah, bajuku ini kotor dan dekil sekali. Aku bersumpah, kapok dan jerah aku memberikan sedekah kepada pengemis-pengemis seperti kalian. Muka pengemis itu memperlihatkan kemurungan dan kedukaan. Tetapi loya jangan mempersamakan antara diriku si pengemis tua ini dengan pengemis yang pernah mengecewakan hati loya. Tidak semua baju itu sama warnanya, tidak semua hati manusia itu sama pikirannya, maka dari itu, kalau memang loya bersedia memberikan sedekah kepada ku pengemis tua yang perlu dikasihani, jelas aku si pengemis tua ini tidak akan melupakan budi loya yang maha besar. Juga aku si pengemis tua akan berdoa syang dan malamunfuk keselamatan dan kesejahteraan loya dan kata-kata si pengemis ini seperti juga sedang membujuk Wiai Tuhang agar mau memberikan sedekah kepadanya. Tetapi Wiai Tuhang sengaja tertawa dingin. Hu! Hu! Aku sudah tidak mau mempercayai mulutnya seorang pengemis katanya seperti orang yang masih sengit. Pengemis tua itu menghela nafas, dia kemudian memandang Wiai Tuhang sejenak, baru dia memutar tubuhnya untuk ngeloyor pergi. Melihat pengemis tua itu sudah ngeloyor pergi, Wiai Tuhang tertawa di dalam hati kecilnya. Memang di kota raja ini paling banyak pengemis-pengemis malas seperti dia tadi mengoceh pemilik gerobak dagangan panggang bebek itu sambil memberikan uang kembaliannya kepada Wiai Tuhang maklumlah. Di kota raja ini para pengemis mengalami penghidupan yang lumayan, sering memperoleh jaman panen, karena sisa-sisa makanan banyak sekali yang dapat mereka peroleh. Juga sering orang memberikan sedekah berbentuk uang maupun pakaian-pakaian bekas. Nah, terima kasih loya semoga panggang bebek lohu itu memuaskan hati loya Wiai Tuhang tidak mau melayani ocahan pedagang panggang bebek itu. Dia hanya menyambuti uang kembaliannya itu dengan berdiam diri saja. Kemudian tanpa mengatakan apa-apa, Wiai Tuhang telah meninggalkan tempat tersebut. Wiai Tuhang mengambil arah yang berlawanan dengan pengemis tua yang tadi. Sedangkan di dalam hatinya Wiai Tuhang tertawa geli sekali, teringat kepada sandiwaranya yang tadi. Jelas pengemis tua itu mempercayainya bahwa Wiai Tuhang adalah seorang pedagang yang tolol. Dan pengemis tua itu jelas menduga bahwa Wiai Tuhang masih menaruh dendam kepada pengemis yang tadi telah diberikan uang sedekah tetapi malah telah menerjangnya, membuat dia jadi terjerembab begitu rupa. Mungkin setelah melihat dan mendengar kata-kata dari Wiai Tuhang tersebut, dengan sendirinya si pengemis tersebut menduga bahwa Wiai Tuhang memang benar-benar bukan orang rimba persilatan, hanya sebagai pedagang yang pesiar di kota raja. Wiai Tuhang sendiri diam-diam telah mengawasi kepergian pengemis tua itu. Setelah melihat pengemis tua itu berlalu Wiai Tuhang mulai meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Wiai Tuhang bukannya kembali keempat di mana kawan-kawannya tengah menantikan kembalinya dia, karena di hati Wiai Tuhang memang terdapat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu. Cepat sekali Wiai Tuhang telah mengambil arah ke jurusan selatan dari kota raja, jadi berlawanan arah dengan arah yang tadi diambilnya. Setelah memandang ke kiri kanan dan melihat orang-orang yang berada di tempat tersebut tidak memperhatikannya, dan juga dia telah berada di tempat yang agak sepi, maka dengan cepat Wiai Tuhang telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat cepat sekali dengan gerakan yang ringan sekali, tubuh Wiai Tuhang telah melayang ke atas tengah-tengah udara, dan kemudian hinggap di atas genting salah satu rumah penduduk yang terdapat di situ. Gerakan yang dilakukan oleh Wiai Tuhang begitu ringan, sehingga waktu kedua kakinya menginjak genting rumah tersebut, tidak terdengar suara sedikit pun juga, seperti sehelai daun kering belaka yang jatuh dengan ringan terhembus angin. Tetapi biarpun begitu, Wiai Tuhang tetap bersikap hati-hati sekali. Dia telah mendekam di atas genting itu, mendekam tanpa bergerak sedikit pun juga. Tingkah laku Wiai Tuhang ini menunjukkan betapa Wiai Tuhang memiliki ketelitian yang sangat, yang memiliki kewaspadaan juga. Maka dari itu, setiap tindakannya selalu diperhitungkannya baik-baik. Dengan sendirinya, setiap kali Wiai Tuhang melakukan sesuatu pekerjaan, selalu berhasil dengan baik, karena di samping sifat teliti dan sikapnya yang selalu waspada itu, otak Wiai Tuhang juga cerdas sekali, dengan sendirinya memiliki banyak sekali akal guna menghadapi berbagai macam rintangan yang ditimbulkan oleh pihak lawannya. Setelah mendekam sekian lama di atas genting mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, setelah melihatnya betapa keadaan di tempat itu sangat sepi, jarang orang yang menaruh perhatian ke arahnya, dengan sendirinya Wiai Tuhang baru berani untuk bangkit, berlari ringan di atas genting, melompat dari genting rumah penduduk yang satu, melompat ke genting yang satunya lagi. Gerakan yang dilakukan oleh Wiai Tuhang itu benar-benar merupakan gerakan yang bukan main cepat dan gesitnya, kalau pada saat itu orang melihatnya dengan metu kepala sendiri, tentu orang akan menduga bahwa sosok bayangan yang tengah berlari-lari itu adalah sosok bayangan hantu atau setan penasaran. Wiai Tuhang telah berlari-lari sampai di jalan kecil berliku-liku. Tetapi Wiai Tuhang tetap mengambil jalan di atas genting. Hari pada saat ini hampir menjelang sore dan matahari tidak setrik tadi. Juga yang membuat Wiai Tuhang harus bersikap hati-hati adalah bayangan dari tubuhnya yang terkena sinar matahari. Mau tak mau Wiai Tuhang harus memperhitungkannya masak-masak agar bayangan dari tubuhnya itu tidak terjatuh di atas tanah, agar tidak diketahui pihak lawannya. Mau tidak mau Wiai Tuhang harus mengambil jalan di tengah-tengah genting rumah penduduk itu, di pertengahannya itu, agar bayangan tubuhnya yang terkena cahaya matahari tidak terpantul di atas jalanan. Seluruh rumah-rumah yang terdapat pada jalanan kecil itu jelas adalah milik pihak Kaipang, dengan sendirinya dia harus bersikap hati-hati. Sedikit saja dia menimbulkan suara di atas genting, Niscaya orang-orang Kaipang yang tengah bersembunyi di dalam-dalam rumah itu akan segera mengetahuinya bahwa ada tamu yang tidak diundang telah datang ke tempat itu. Dengan sendirinya di samping Wiai Tuhang harus bersikap hati-hati agar bayangan tubuhnya tidak terjatuh ke bawah jalanan, juga Wiai Tuhang harus berlari dengan seringan mungkin mempergunakan ginkangnya, agar tidak menimbulkan suara yang terlalu keras. Setelah berlari-lari sekian lama, di mana Wiai Tuhang telah berada di atas genting rumah penduduk yang beberapa saat yang lalu pernah dilaluinya, maka dia memandang sekelilingnya. Tidak terlihat seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Dan pengemis yang tadi telah mendorong Wiai Tuhang yang menyebabkan Wiai Tuhang terpaksa harus pura-pura terjerembak, ternyata sudah tidak terdapat di jalanan kecil tersebut. Wiai Tuhang jadi mengerutkan sepasang alisnya dia mendekam di atas genting itu mengawasi sekitar tempat tersebut. Tetapi jalanan kecil itu memangnya merupakan jalanan terlarang, sehingga boleh dikatakan sama sekali tidak ada seorang manusia pun yang lewat pada jalanan itu. Keadaan sepi sekali. Sedang Wiai Tuhang mendekam begitu di atas genting, tiba-tiba pendengarannya yang tajam sekali telah dapat menangkap suara langkah kaki. Cepat-cepat Wiai Tuhang lebih mendekam kah tubuhnya, lebih merapat. Matanya juga telah dipentang lebar-lebar mengawasi lebih teliti kerah jalanan kecil di bawahnya itu. Keadaan masih sepi, tidak terlihat orang yang sedang berjalan itu. Tetapi suara langkah kaki tersebut masih juga terdengar jelas. Semakin lama suara langkah kaki itu terdengar semakin jelas dan disusul oleh suara pintu yang terbuka. Seketika itu juga pikiran Wiai Tuhang dapat menerkanya. Ternyata orang yang sedang berjalan itu adalah seseorang yang berada di dalam rumah di mana di atas gentingnya Wiai Tuhang tengah mendekam bersembunyi. Tentu saja Wiai Tuhang dapat mendengar suara langkah kaki itu. Tetapi tidak bisa melihat orangnya. Dan suara pintu terbuka mungkin juga orang itu akan keluar dari rumah tersebut. Tidak lama kemudian tampak punggung seseorang disusul oleh suara langkah kaki lagi. Rupanya memang benar bahwa orang itu baru keluar dari rumah di mana Wiai Tuhang bersembunyi di atasnya. Waktu Wiai Tuhang memperhatikan lebih jelas, ternyata orang itu tidak lain dari si pengemis yang sebelumnya telah dijumapinya. Pengemis itu tidak lain dari si pengemis tua yang menguntit Wiai Tuhang sampai ke tempat tukang jual panggang bebek. Gerakan pengemis tua ini berbeda dengan gerakan waktu dia meminta sedekah di penjual panggang bebek itu. Waktu sebelumnya gerakannya begitu gontai, tersook-sook seperti orang kekurangan makan. Tetapi berbeda dengan itu, sekarang gerakan tubuhnya telah begitu cepat dan gesit sekali, langkah kakinya juga ringan. Pada wajahnya juga tidak memperlihatkan sikap ingin dikasihani, tetapi gagah dan angker sekali, walaupun baju yang dipakainya tidak berubah, penuh tambalan dari bermacam-macam kain. Dengan gerakan cepat, pengemis tua itu telah menghampiri pintu rumah di seberangnya. Diketuk daun pintu itu. Waktu pintu terbuka, dari dalam keluar seorang pengemis kecil. Pengemis cilik tersebut telah memberi hormat dengan sikap yang mengandung rasa hormat dan segan. Ada perintah apakah Kim Chiu Loya, Kim Chiu adalah serupa pangkat seperti penasehat di dalam perkumpulan kaipang. Tanya pengemis kecil itu dengan suara yang menghormat setelah dia menjura memberi hormat kepada pengemis tua itu. HMM pengemis tua itu telah mendengus dengan suara yang berwibawa sekali. Sampaikan kepada pimpinan bahwa semua tugas yang diberikan kepadaku, telah kuselesaikan, juga jelaskan bahwa orang tadi telah berhasil kukuntit. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan pada diri pedagang tolol itu, karena dia benar-benar seperti seorang pedagang tolol belaka. Dari kata-kata dan sikapnya, dia menunjukkan tidak menaruh kecurigaan sedikit pun juga terhadap apa yang dialaminya di jalan ini. Pengemis cilik itu cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya menjura memberi hormat. Xiao Jin menerima perintah katanya dengan cepat. Bagus. Dan setelah itu cepat kau kembali ke tempat ini, untuk kembali menjaga pos penjagaan yang sedang menjadi tugasmu. Kata pengemis tua itu sambil menganggukan kepalanya. Pengemis tua itu telah melangkah ke rumah itu, menutup daun pintunya kembali. Pengemis kecil itu tanpa banyak bicara lagi sudah berlari-lari dengan cepat menyusuri jalan kecil itu, untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pengemis tua tadi Wietu Hang. Cepat-cepat menguntit pengemis cilik itu, Wietu Hang ingin mengetahui siapakah sebenarnya pemimpin dari kapang ini. Gerakan yang dilakukan oleh Wietu Hang gesit dan hati-hati, sehingga si pengemis kecil yang tengah berlari-lari di jalanan kecil itu tidak mengetahui bahwa dirinya tengah dikuntit seseorang. Si pengemis kecil itu berlari berbelok-belok di beberapa tikungan. Sampai akhirnya dia telah sampai di depan sebuah rumah gedung yang mewah. Metal Wietu Hang terbuka lebar-lebar. Ternyata gedung itu tidak lain dari gedung di mana Wietu Hang dan kawan-kawannya pernah bertempur dengan Tan Kengken. Apakah pemimpin Kaipang ini benar-benar si pemuda bergajulan itu berpikir Wietu Hang di dalam hatinya? Apakah pemuda yang masih berusia begitu muda dapat menguasai jago-jago yang sudah lanjut dan tua usianya itu sedang Wietu Hang bingung dan terheran-heran memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi? Maka pengemis kecil itu telah menghampiri pintu gedung mewah itu, mengetuknya perlahan. Siapa tegur orang di dalam? Xiao Jin ingin memberikan laporan teriak pengemis kecil itu. Pintu itu terbuka. Tampak seorang pengemis berusia di antara 30 tahun, dengan wajah yang tidak terurus, dengan cambang dan dook memenuhi mukanya telah muncul. Mukanya garang sekali waktu dia mengawasi si pengemis kecil itu dan tanyanya dengan suara yang agak keparau, laporan siapa yang inginkah sampaikan tegurnya kemudian. Laporan dari Kim Chu menyahuti si pengemis cilik. HMM pengemis yang membukakan pintu itu telah mendengus, hayo masuk pengemis kecil itu mengiakan. Dengan gesit si pengemis kecil telah menyelingap masuk ke dalam gedung itu. Pengemis yang membukakan pintu itu telah menyelingap masuk atau menutup daun pintunya, karena dia telah melongo ke kiri dan ke kanan. Sikapnya tampak begitu hati-hati sekali. Setelah melihat bahwa si pengemis cilik itu tidak ada yang kuntit, barulah si pengemis ini menutup daun pintu itu kembali. Wia Tu Hang yang bersembunyi di atas genting mengawasi keadaan demikian. Dia telah melihat betapa pengemis itu bersikap demikian hati-hati sekali. Mungkin juga di dalam gedung itu sedang terdapat suatu perundingan atau mereka tengah melakukan sesuatu. Kalau tidak, tidak mungkin pengemis yang membukakan pintu untuk si pengemis kecil itu bersikap demikian hati-hati. Setelah mendekam sesaat lamanya, dan setelah melihat tidak ada pengemis lainnya, Wia Tu Hang dengan gerakan yang ringan bukan main, telah melompat dari genting yang diseberang itu, telah melompat turun ke atas jalanan, dan begitu kakinya menginjak jalanan, seketika itu juga dia telah melompat pula ke atas tembok dari gedung tersebut, tubuhnya mencelat masuk, bersembunyi di balik sebatang pohon yang tinggi besar. Untuk lebih aman, Wia Tu Hang telah menjejakan kakinya. Tubuh orang Si Wia ini telah mencelat tinggi sekali, kemudian bercongkol di atas salah satu batang pohon itu. Dari tempat yang tinggi seperti itu, Wia Tu Hang bisa memandang leluasa ke arah sekitarnya. Ternyata di dalam keadaan gedung itu sangat sepi sekali. Sepi bukan berarti tidak terdapat manusia di dalam gedung itu. Karena Matu Wia Tu Hang yang tajam bukan main, telah dapat melihat betapa di dekat sudut-sudut tembok gedung itu, tampak dua atau tiga pengemis yang tengah rebah tertidur nyenyak. Tampaknya saat sekarang ini memang bukan giliran mereka melakukan penjagaan, sehingga mereka leluasa untuk tidur. Setelah melihat betapa keadaan di gedung itu aman dan tidak ada seorang manusia pun juga, maka Wia Tu Hona baru melompat turun dari atas genting itu. Dengan gerakan yang gesit sekali, Wia Tu Hang sudah mencelat lagi ke sudut ruangan depan dari gedung tersebut, dia memandang lagi keadaan sekitar itu. Dengan berindap-indap dan penuh kewaspadaan, Wia Tu Hang telah memasuki gedung tersebut. Keadaan gedung ini sebetulnya masih diingat oleh Wia Tu Hang. Tetapi Wia Tu Hang juga tidak berani sembarangan, walaupun waktu beberapa hari yang lalu ketika dia bersama-sama dengan kawan-kawannya menyatroni gedung ini dan telah mengenal keadaannya, tetapi soal pos penjagaan yang ditempatkan oleh orang-orang Kaipang pada gedung tersebut kurang begitu diketahuinya. Setelah melalui ruangan tengah, Wia Tu Hang terus juga menuju ke ruangan dalam. Siapa tiba-tiba terdengar suara orang membentak dengan suara yang nyaring arah samping tikungan. Wia Tu Hang terperanjat. Cepat-cepat dia telah melompat ke sampingnya, bersembunyi di balik tiang yang cukup besar. Tampak dari tikungan itu muncul seorang pengemis tua yang memakai baju penuh tambalan. Metap pengemis itu mencilak-cilak memandang sekitar tempat itu. Aneh. Tadi jelas aku mendengar suara langkah kaki mengumam pengemis itu. Tetapi mengapa tidak terlihat seorang manusia pun juga? Apakah di sore hari seperti ini bisa ada setan yang gentayangan sedang pengemis itu kebingungan dengan penuh kecurigaan, tiba-tiba dari luar ruangan itu telah berlari seekor kucing. Gerakan kucing itu cepat sekali, tetapi telah dilihat si pengemis. Oh kiranya seekor kucing mengumam pengemis itu. HMMM tadinya kukira manusia dan setelah berkata begitu sambil menghela nafas, si pengemis tertawa sendiri, membalikan tubuhnya untuk kembali ke tempat penjagaannya di balik tikungan jalan itu. Wietu Hang menantikan sampai pengemis itu telah menghilang di balik tikungan tersebut, dia kemudian memutar tubuhnya mengambil arah lain. Karena kalau memang Wietu Hang tetap mengambil arah yang semula, jelas tidak akan diketahui oleh penjaga tadi. Maka dari itu, dengan jalan mengambil arah memutar, dengan kera begitu Wietu Hang bisa menghindarkan diri dari pandangan mati si pengemis penjaga itu. Cepat sekali keadaan demikian berlangsung, di mana Wietu HNG berulang kali hampir berpapasan dengan penjaga gedung tersebut. Untung saja Wietu Hang selalu dapat menghindarkan diri dari tatapan mata pengemis-pengemis itu, ini semua disebabkan oleh gerakannya yang sangat gesit dan cepat sekali, sehingga dirinya tidak sampai kepergok. Cepat bukan main Wietu Hang bisa menyelinap sampai di belakang gedung itu. Tetapi selama ini Wietu Hang masih belum mengetahuinya, entah di kamar mana Tan Kengken sedang melakukan perundingan. Dan entah di mana pengemis cilik yang tadi diikuti oleh Wietu Hang. Hal ini membuat Wietu Hang jadi agak bingung juga, karena biar bagaimana dia tidak bisa bergerak terlalu ceroboh dan sembarangan. Kalau sampai hal ini kena dipergoki oleh salah seorang pengemis penjaga, niscaya rencananya akan gagal sama sekali. Yang jelasnya akan bentrok dan juga akan dikejar-kejar oleh pengemis itu. Untuk melakukan pertempuran dengan para pengemis itu, Wietu Hang tidak jari. Tetapi, kalau sampai dia kena dipergoki oleh salah seorang pengemis itu, yang jelas keadaan gedung ini akan bertambah diperketat pula penjagaannya. Dengan sendirinya Wietu Hang mau tidak mau selalu harus berlaku waspada. Biar bagaimana Wietu Hang menginginkan dia berhasil mencari keterangan-keterangan pada orang-orang Kaipang ini, untuk nanti diceritakan kepada kawan-kawannya. Dengan kera dia menyelinap begitu, dia bisa berhasil menerobos penjagaan Kaipang sampai di belakang gedung itu. Jelas hal ini menunjukkan bahwa Wietu Hang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Saat itu, jangankan seorang manusia, sedangkan seekor lalat saja yang terbang di situ akan diketahuinya dengan cepat. Tetapi yang agak membingungkan Wietu Hang, dia masih belum mengetahui di mana ruangan yang dipakai oleh Tan Kengken untuk melakukan perundingan di antara para pengemis itu. Kedatangan Wietu Hang ke markas dari Tan Kengken ini kalau hanya sekedar dapat menyelusup masuk ke dalam gedung, jelas tidak ada artinya sama sekali. Yang terpenting bagi dia ialah menyelidiki agar dia bisa menemui dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh kawan-kawannya. Waktu Wietu Hang sedang berindap-indap jalan sampai di dekat ruangan dapur, dia melihat dua orang pengemis tengah duduk di lantai, menikmati makanan yang ada di piring di tangan mereka. Tampaknya kedua pengemis itu, yang berusia masih muda-muda, mungkin juga baru belasan tahun, tengah lapar, karena mereka melahap makanan mereka dengan cepat. Kau tahu, kalau memang kita melakukan penjagaan seperti ini terus-menerus sampai satu atau dua bulan lagi, niscaya kita akan kurus karena pertama-tama kita kurang tidur, kedua kita sering menahan lapar kata pengemis yang seorangnya. Pengemis yang saptunya mengangguk. Benar. Itulah sebabnya, biar bagaimana kita harus dapat mengisi perut kenyang-kenyang, agar tidak masuk angin. Kalau sudah makan cukup, biarpun harus melakukan penjagaan di bawah hujan yang deras, kita tidak akan terserang angin jahat sahut pengemis yang satunya itu. Pengemis yang tadi pertama-tama membuka suara telah menunda makannya. Hei Samjiye, sebetulnya sampai kapan kita melakukan penjagaan terus-menerus seperti sekarang ini? Tanyanya entahlah, aku sendiri belum mengetahuinya menyahuti yang seorangnya. Sebetulnya untuk apakah Tan Kongcu memerintahkan kita selalu melakukan penjagaan seperti ini? Tanya yang seorangnya lagi. Tentu saja agar gedung kita jangan sampai kena kemasukan musuh siapa musuh kita itu, aku mana tahu kau tidak pernah dengar-dengar perihal musuh kita itu? Tanya yang seorangnya itu. Tidak pernah kemarin beberapa hari yang lain katanya terjadi pertempuran di sini. Benar aku hanya mendengar saja tetapi tidak mengetahui siapa musuh yang berusaha menyelusup ke dalam gedung kita ini. Sama seperti aku tetapi waktu kemarin kau dipanggil oleh Tan Kongcu, apakah Tan Kongcu tidak mengatakan apa-apa kepadamu? Tanya yang seorangnya itu. Tidak habis apa saja katanya hanya diperintahkan agar aku melakukan penjagaan baik-baik. Kenapa begitu? Mengapa kau sampai ditegur? Tanya kawannya. Katanya di dalam beberapa waktu ini mungkin akan ada musuh yang mencoba menyelusup kemarin. Tapi kalau memang kenyataannya ada musuh yang menyelusup ke gedung ini, apa yang harus kita lakukan tangkap-tangkap? Tangkap apanya tolol kau yang jelas tangkap orangnya menyahuti kawannya dengan mendongkol. Tetapi orang itu berani menyelusup kemarin jelas memiliki kepandayan yang tinggi kata yang seorang itu dengan mendongkol juga. Sedangkan kita ini manusia macam apa? Kepandayan apa saja yang kita miliki sehingga bisa menangkap orang itu HMM menyahuti kawannya. Tentu saja kita tidak bisa menangkapnya, apakah kau merasa dirimu sudah pandai dan berkepandayan tinggi yang jelas, kita cukup berteriak ada musuh masuk. Semuanya akan beres, saudara-saudara kita yang lainnya tentu akan berdatangan. Bodoh benar kau dikatakan sebagai seorang yang bodoh, pengemis yang seorangnya rupanya jadi mendongkol. Dia tidak menyahutinya, hanya meneruskan makannya saja. Wietu Hang mendengarkan beberapa saat lagi, tetapi kedua pengemis itu tidak bercakap-cakap lagi, mereka hanya meneruskan makan mereka. Sebetulnya Wietu Hang ingin membekuk kedua pengemis itu. Namun setelah berpikir-pikir, Wietu Hang menganggap kedua pengemis itu tidak ada gunanya. Umpama kata dalam membekuknya, tentu pengetahuan kedua pengemis itu tidak ada artinya, keterangan yang diharapkannya tidak mungkin bisa dikorek dari mulut kedua pengemis itu. Maka dari itu, percuma saja, karena kedua pengemis itu melakukan penjagaan saja mereka tidak mengetahui untuk apa. Tampaknya mereka hanyalah manusia-manusia yang tidak penting di dalam Kaipang. Setelah berdiam diri sesaat lagi, Wietu Hang telah meninggalkan ruangan dapur itu. Dia menyelidiki keadaan tempat lainnya. Ketika Wietu Hang sedang lewat di muka sebuah jendela kamar, dia mendengar orang berkata-kata. Kalau sampai malam ini tidak ada musuh yang datang, sudahlah. Kita juga tidak perlu melakukan penjagaan lagi terdengar suara itu dari arah dalam kamar tersebut. Wietu Hang teker kejut, karena dia mengenali bahwa suara itu adalah suaranya Tan Kengken. Cepat-cepat Wietu Hang memperlambat langkah kakinya dan berusaha sedapat mungkin agar langkah kakinya itu tidak menimbulkan suara. Di dekatinya jendela kamar itu, dia mengintai ke dalam kamar. Benar saja di dalam kamar itu terdapat Tan Kengken dan beberapa orang pengemis tua lainnya. Di antara mereka juga tampak pengemis kecil yang tadi dikuntit oleh Wietu Hang. Saat itu Tan Kengken tengah menoleh kepada pengemis kecil itu. Jadi orang yang tadi telah memasuki jalan yang menuju kemari memang tidak mempunyai maksud apa-apa. Tegur Tan Kengken dengan suara yang tawar, tidak mengandung perasaan apa-apa. Pengemis kecil itu telah mengangguk dengan duduk memperlihatkan sikap menghormat sekali. Benar Tan Kongcu sahut pengemis cik itu. Malah Kim Chu yang telah pergi menguntitnya sendiri dan menurut penglihatan Kim Chu bahwa orang itu memang benar-benar seorang pedagang tolol. Mendengar jawaban pengemis itu, Tan Kengken tampak mengangguk-anggukanlahnya beberapa kali. Baiklah kata Tan Kengken kemudian. Kalau begitu kau boleh kembali ke pos penjagaanmu pengemis cilik itu renngiakan dan telah berlalu. Di hati Wietu Hang mendongkol sekali bercampur perasaan geli. Disebabkan da menyamar sebagai pedagang, maka dia telah memperoleh gelaran sebagai pedagang tolol. Saat itu, setelah pengemis cilik tersebut pergi meninggalkan ruangan, Tan Kengken telah menoleh kepada pengemis tua yang seorang uya, yang berada di sampingnya. Bagaimana pandangan Toako, kakak, di dalam persoalan ini tanyanya? Apakah menurut Toako Banwa segalanya akan berjalan lancar pengemis tua itu mengangguk-anggukan kepalanya? Yang jelas akan berjalan lancar, asal kita benar-benar berlaku waspada dan hati-hati, jangan sampai urusan kita ini tersiar luas pengemis-pengemis tua yang lainnya juga telah mengangguk-anggukan kepalanya walaupun mereka tidak ada seorangpun yang membuka mulut. Kengken menghela nafas. Tetapi menurut pendapat Xiao Te, bahwa urusan ini kalau memang kita melakukannya dengan penuh hati dan juga serius niscaya rencana kita itu akan berhasil dengan gemilang katanya. Tetapi Tan Kongcu harus ingat, bahwa segalanya ini harus kita lakukan tidak boleh terlalu lama lagi kata pengemis tua yang tadi. Kalau kita melakukannya lebih lama, jelas hal ini akan sampai ke telinga orang-orang Kaipang mendengar perkataan pengemis tua itu, Tan Kengken tampak menganggukkan kepalanya sambil mengiakan juga. Hal itu memang sudah kupikirkan juga katanya dengan suara yang perlahan dan sepasang alisnya yang mengkerut dalam-dalam. Tampaknya seperti ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Kalau sampai urusan ini terdengar oleh orang-orang Kaipang, jelas kita akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil benar. Maka dari itu, kita harus menyelesaikan rencana kita jangan terlebih lama lagi. Kalau sudah berhasil, kita harus cepat-cepat membubarkan diri, karena kalau sampai pihak Kaipang mengetahui permainan kita ini, jelas kita menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Karena di Kaipang terdapat banyak sekali jago-jago yang lihai, maka kalau pihak Kaipang mengetahui permainan kita, jelas mereka akan mengirim orang-orang yang mendengarkan percakapan Tan Kengken dan pengemis-pengemis tua itu. Hati Wietu Hang jadi kaget bukan main, karena segera juga dia mengetahui bahwa Tan Kengken dan orang-orangnya itu ternyata mereka bukan dari Kaipang. Pantas saja tidak ada seorangpun di antara mereka yang ku kenal, kalau begitu mereka memang bukan dari Kaipang berpikir Wietu Hang di dalam hatinya dengan perasaan terkejut. HMM, tetapi apa maksud mereka melakukan penyamaran menjual nama Kaipang? Pekerjaan dan rencana bagaimana yang sedang mereka susun banyak pertanyaan lainnya yang berkecamuk di dalam hati Wietu Hang. Namun Wietu Hang tidak bisa memperoleh jawabannya itu. Dengan sendirinya Wietu Hang jadi bingung juga, karena dia benar-benar tidak mengetahui sebenarnya Tan Kengken dan orang-orangnya itu menyamar sebagai orang Kaipang untuk tujuan apa. Juga Wietu Leong tidak mengetahui rencana yang sedang disusun oleh Tan Kengken itu sebetulnya rencana yang bagaimana. Dengan penuh kewaspadaan Wietu Hang terus juga memasang telinganya untuk mendengarkan lebih lanjut percakapan Tan Kengken dan orang-orangnya itu. Tetapi Tan Kengken dan pengemis tua tidak bercakap-cakap lebih lanjut, hanya terdengar pemuda si Tan itu telah berkata, sekarang lebih baik kita beristirahat saja dan selanjutnya tidak terdengar suara mereka lagi. Keadaan jadi hening sekali. Rupanya Tan Kengken dan kawan-kawannya itu telah beristirahat di kamar tersebut. Setelah mendekam sekian lama lagi untuk memasang kuping, dan setelah mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang bisa didengarnya lagi, maka Wietu Hang telah beringsut dari tempatnya itu. Kemudian setelah agak jauh, dia menjejakan tubuhnya. Dempan cepat Wietu Hang telah berlari-lari mengambil jalan di atas genting. Wietu Hang bermaksud akan cepat-cepat pulang ke tempat di mana kawan-kawannya tengah menantikan kedatangannya, saat itu hari mulai gelap. Dengan cepat Wietu Hang telah dapat kembali berkumpul dengan kawan-kawannya. Dia tidak menemui kesulitan di dalam perjalanan pulang, karena dia memang memiliki ginkang yang sempurna, sehingga dia bisa bergerak leluasa. Apalagi memang hari mulai gelap menjelang malam, dengan sendirinya Wietu Hang biarpun mengambil jalan di atas genting rumah penduduk, poh tidak begitu menarik perhatian orang. Kalau begitu tan kengkan dan orang-orangnya itu memang bukan orang-orang kai pangkata Ming Singsiansu setelah mendengar cerita Wietu Hang. Kurang ajar benar memakisi Buntung, Tang Lan Hoa dan Tang Xiao Bun, kita tidak toleh membiarkan keadaan ini berlangsung terus. Kita tidak boleh membiarkan tan kengken meneruskan sandiwaranya itu. Walaupun apa tujuannya, kita tidak perlu tahu, karena yang terpenting dia telah berusaha untuk mencatut nama baik pihak kai pang, bukankah ini bisa berabe? Oke. Maka dari itu, kalau memang kita ingin agar peristiwa ini jangan berlarut-larut, salah seorang di antara kita harus cepat-cepat pergi melaporkan hal ini kepada kai pang, kalau memang bisa dijumpai adalah pangcu golongan kai pang itu. HMMM, kalau pihak kai pang mengetahui, jelas pihak kai pang akan segera mengambil tindakan, nanti baru jelas duduk perkaranya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Tan Kengken dan kawan-kawannya itu benar kata Wietu Hang cepat. Memang kita harus memberitahukan kejadian ini kepada pihak kai pang, agar nama baik kai pang tidak dirusak oleh beberapa orang kurang ajar ini. Tentu saja aku selamanya terheran-heran, sebab di dalam sekian banyak anggota pengemis-pengemis itu, tidak ada satupun yang kukenal mereka segera berunding langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Sekarang kita atur begini saja kata si buntung mencoba memberikan saran. Bagaimana tanya Tang Lan Hoa? Kita utus salah seorang di antara kita untuk mencari kontak dengan pihak kai pang, yang lainnya tetap berdiam di kota raja ini, selain untuk menyerapi dan menyelidiki keadaan pengpos yang sia siun, juga kita sambil membagi waktu untuk menurunkan kepandayan kita kepada Cinko. Bagaimana? Kalian setuju yang lainnya sudah lantas menyetujui saran yang dikemukakan oleh si buntung? Segera juga mereka merundingkan siapa yang mau pergi untuk mencari kontak dengan pihak kai pang yang sesungguhnya. Akhirnya Wiatu Hang menawarkan dirinya lagi, karena menurut Wiatu Hang, dia yang memperoleh berita itu, dan mendengar kera berkata dari Tan Kengkan dan kawan-kawannya, sehingga nanti dia akan lebih leluasa menceritakan segalanya itu kepada pihak kai pang. Maka dari itu, yang lainnya juga sudah lantas menyetujuinya. Segera juga Wiatu Hang telah mengatur kerak berangkatannya. Cinko juga sudah diberitahukan perihal itu, dan Cinko merasa berat sebetulnya untuk berpisah dengan Wiatu Hang, karena setidak-tidaknya dia merasakan selama beberapa hari ini, Wiatu Hang selalu memperlakukan dirinya baik dan lemah lembut. Tetapi karena urusan ini memang merupakan urusan yang besar juga, yang mempunyai sangkut paut dengan pihak kai pang, dengar sendirinya keberangkatan Wiatu Hang tidak bisa ditangguhkan lagi. Malam itu Wiatu Hang telah mengasuh dulu, dan besok paginya, menjelang fajar, Wiatu Hang telah pamitan untuk mulai melakukan perjalanan. Sebetulnya jago-jago tua yang lainnya berikut Cinko bermaksud akan mengantarkannya. Tetapi Wiatu Hang telah menolaknya, melarang mereka mengantarkannya. Karena menurut Wiatu Hang, kalau memang mereka melakukan perjalanan berkelompok begitu, jelas akan menimbulkan kesulitan dan kecurigaan juga bagi pihak musuh. Maka dari itu menurut anggapan Wiatu Hang, memang lebih baik dia berangkat seorang diri tanpa diantar lagi. Dan yang lainnya juga membenarkan pendapat Wiatu Hang. Maka, keberangkatan Wiatu Hang itu secara diam-diam saja. Tidak ada seorang pun di antara jago tua itu yang mengantarkan kepergian Wiatu Hang. Cinko sendiri sejak saat itu terus juga melatih diri dengan giat. Cinko memperoleh kemajuan yang pesat, karena dia telah menerima bermacam-macam ilmu yang baru. Kalau tadinya dia memang telah memiliki kepandayan yang cukup tinggi, tetapi dengan turun tangannya jago-jago tua lainnya yang bersama-sama gurunya ikut mendidik Cinko membuat Cinko bisa memperoleh kemajuan yang pesat bukan main. Apalagi memang si Buntung biarpun bercacat pada kedua kakinya, namun ilmu silatnya ternyata hebat sekali. Dia menurunkan seluruh kepandayannya yang dimiliki oleh si Buntung. Karena takut nanti waktu mereka terlalu sempit, sengaja si Buntung telah menurunkan dulu seluruh kauhoat, teori silat, yang dimilikinya, sampai yang sekecil-kecilnya. Dia meminta agar Cinko menghafalnya benar-benar, menyimpannya di dalam hati. Hal ini dilakukan si Buntung karena dia takut ada kejadian yang diluar dugaan, umpama kata suatu saat nanti mereka terpaksa berpisah sehingga Cinko tidak bisa menyelesaikan pelajarannya. Tetapi kalau memang kauhoat ilmu silatnya sudah dihafal oleh Cinko, jelas Cinko nantinya bisa mempelajari sendiri jurus-jurus yang belum diturunkan oleh si Buntung. Begitu pula dengan jago-jago tua lainnya, mereka menganggap bahwa kerus si Buntung bagus sekali. Jago-jago tua yang lainnya juga telah mengambil kerus seperti si Buntung. Mereka telah meminta agar Cinko menghafalkan seluruh kauhoat ilmu silat mereka. Dengan sendirinya Cinko telah menerima seluruh kepandayan dari guru-gurunya itu. Tetapi seluruhnya itu hanya baru berupa teori belaka, yang harus dihafalnya dan diingat-ingatnya di dalam otaknya. Sedangkan prakteknya sejurus demi sejurus setiap harinya dia menerima pelajaran ilmu silat tersebut masing-masing. Tetapi yang jelas, Cinko sudah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Setiap harinya tanpa mengenal telah Cinko telah melatih diri. Di dalam satu harinya Cinko hanya tidur kalau memang dia sudah lelah benar. Itu pun dilakukannya hanya untuk dua atau tiga jam saja. Selanjutnya Cinko sudah melatih diri lagi. Begitulah, siang dan malam Cinko telah melakukan latihan giat bukan main. Guru-gurunya yang menyaksikan ketekunan yang dimiliki oleh Cinko, dengan sendirinya jadi girang bukan main, mereka mendoakan agar Cinko kelak bisa menjadi seorang jago yang benar-benar hebat dan tangguh sekali. Karena harapan jago-jago tua itu diletakkan di punggung Cinko, agar kelak dia yang dapat membalas sakit hari pengpos yang siang siang siun, kakek dari Cinko ini. Suatu pagi, dikala Cinko sedang melatih diri dengan tekun, tampak si buntung telah keluar dari kamarnya dengan care berjalan mempergunakan kedua telapak tangannya. Tubuh si buntung telah mencelat ke atas kursi dan bercokol di situ. Tidak ada suara yang dikeluarkannya, karena dia tidak mau memecahkan perhatian Cinko. Memecahkan perhatiannya berarti mengganggu ketekunan Cinko untuk melatih diri. Itulah sebabnya si buntung hanya berdiam diri saja menyaksikan betapa Cinko tengah mempergunakan gerakan yang bukan main kuat dan bertenaga. Jurus-jurus yang sedang dilatih oleh Cinko adalah ilmu silat yang diturunkan oleh Tang Lang Hoa. Tetapi walaupun belum begitu lama Cinko dilatih mempergunakan ilmu silat Tang Lang Hoa, namun kenyataannya kemajuan yang diperoleh Cinko sangat pesat sekali. Si buntung yang menyaksikan keadaan demikian jadi girang bukan main. Jelas kalau sampai dua atau tiga tahun jago-jago tua itu memiliki kesempatan guna menggembeleng Cinko terus, niscaya Cinko akan memperoleh kemajuan yang lebih pesat lagi. Cinko sendiri biarpun tengah melatih diri dengan tekun, namun dia telah melihat kehadiran si buntung. Maka dari itu, setelah menyelesaikan jurus terakhir dari ilmu yang tengah dilatihnya, Cinko menyudahi latihannya. Cepat-cepat Cinko menghampiri si buntung, lalu menekuk kedua kakinya, dia telah memberi hormat kepada si buntung dengan berlutut. Suhu panggilnya dengan suara yang hormat sekali. Si buntung telah mengangguk sambil tersenyum dan menggerakkan tangan kanannya memberi landa agar Cinko bangun dari berlututnya itu. Cinko telah duduk dengan sikap yang menghormat menuruti pernah gurunya itu. Baik sekali kera berlatih yang kau lakukan tadi, kojie puji si buntung atas kecekatan dan kegesitan yang dilakukan oleh Cinko. Kalau memang kau mau mempelajari lebih tekun lagi, niscaya kelak sukar mencari tandingan untuk dirimu suhu terlalu memuji cepat-cepat Cinko merendahkan diri. Masih banyak petunjuk yang tecu butuhkan dari suhu si buntung tertawa tergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali. Dia tampaknya girang sekali melihat manis budi dari muridnya ini. Kojie, memang setiap manusia itu harus berjuang terlebih dahulu kalau ingin memperoleh sukses yang besar di dalam hidupnya. Dan begitu pula dengan dirimu berarti kau juga harus berusaha keras untuk dapat mempelajari ilmu-ilmu yang diturunkan baik olahku, maupun oleh guru-gurumu yang lainnya. Maka dari itu, dengan kera berlatih yang kau lakukan, walaupun sekarang ini kau tampaknya agak payah, dan selalu disibuki oleh latihan-latihanmu itu, poh kenyatannya nanti kau bisa menarik buahnya yang hebat. Syukur-syukur kalau nantinya kau bisa menjadi pemimpin orang-orang di dalam rimba persilatan dengan menjadi jago nomor wahid di dalam dumah persilatan. Tetapi, yang jelas kau harus belajar dengan tekun beberapa tahun lagi. Persoalan kakekmu itu, kau tidak usah terlalu banyak berpikir kojie mendengar si buntung menyinggung persoalan kakeknya, cinko menundukan kepalanya dan wajahnya tampak sinar duka yang bukan main. Si buntung yang melihat keadaan cinko sudah dapat menerkap rasaan apa yang tengah berkecamuk di dalam jiwa cinko. Persoalan kakekmu itu merupakan persoalan yang besar cinko. Persoalan itu dengan sendirinya tidak bisa diselesaikan di dalam waktu-waktu yang singkat. Hong Teh, Kaisar, sendiri ingin turun tangan untuk membinasakan yayamu, kakekmu. Itu jelas harus berpikir seribu kali, karena setiap dia menurunkan hukuman mati kepada seseorang, jelas hal itu akan membawa akibat yang besar sekali, karena Kaisar baru turun tangan sendiri kalau orang yang diadilinya itu adalah orang yang besar pengaruhnya. Dan di dalam persoalan yayamu itu, jelas Hong Teh tidak bisa sembarangan menjatuhkan hukuman yang tidak adil, karena pengaruhnya akan hebat sekali, rakyat tentu bisa memahrontak. Maka dari itu, untuk mencegah hal seperti ini, sengaja Kaisar mengambil jalan tengah, seperti yang sering dilakukan oleh ayah dan kakek Kaisar itu sendiri, yaitu di saat untuk menenangkan suasana, maka kakekmu itu jelas hanya akan dikurung saja dulu. Entah lima tahun, entah sepuluh tahun, tetapi yang jelas kakekmu itu tidak akan diadili di dalam waktu yang singkat Cinko semakin menundukkan kepalanya, tampak dari matanya telah mengalir air mata. Jangan menangis, kojie kata si buntung setelah menghela naps. Sebetulnya hati si buntung juga sedilih bukan main melihat keadaan Cinko. Dia dapat merasakan kedukaan yang sedang diderita oleh Cinko. Seorang lelaki jantan dan ksatia, tidak jari menghadapi kesulitan hidup, maka dari itu, hapuslah air matamu, janganlah kau menangis Cinko mengiakan, dia menuruti perintah gurunya ini. Dihapusnya air matanya, dia telah berhenti menangis walaupun hatinya masih berduka bukan main. Tetapi disebabkan Cinko malu kalau dikatakan bukan sebagai lelaki sejati atau ksatia, maka dengan sendirinya dia telah berhenti menangis dan mengeraskan hatinya agar tidak menangis kembali. Bagus kata si buntung setelah Cinko tidak menangis lagi. Dan persoalan dendam kakekmu itu, jelas biar bagaimana kelakau harus membalaskannya. Tetapi kesempatan itu masih ada besar sekali pada dirimu. Entah lima tahun atau berapa tahun lagi, kau harus akan berhasil menjadi seorang jago yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka di saat itulah kau dapat melampiaskan dendamu itu. Mengerti Kojie mengerti suhu sahut Cinko sambil menganggukan kepalanya. Nah, sekarang pergilah kau melatih diri lagi, aku ingin merundingkan sesuatu dengan guru-gurumu yang lainnya kata si buntung. Cinko mengiakan, dan si buntung sendiri telah menekan kedua tangannya pada kursi di mana dia bercokol, tubuhnya mencelak cepat sekali, meninggalkan ruangan itu. Cinko berdiri termenung sejenak, mengawasi ke arah pintu di mana si buntung tadi telah lenyap. Setelah menghela nafas beberapa kali, dengan sikap yang agak lesu, barulah Cinko meneruskan latihannya. Mari kita tinggalkan Cinko dengan para hohan, orang gagah, itu. Di kota Ching Suhyo terdapat seorang penjual peti mati, perusahaan peti mati ini cukup besar. Pemilik perusahaan peti mati tersebut adalah seorang janda tua yang telah berusia di antara 60 tahun. Sejak kematian suaminya, janda tua ini hidup seorang diri saja, karena dia pun tidak mempunyai anak atau turunan. Maka dari itu, janda tua ini hanya mengandalkan pendapatannya dari membuka perusahaan peti mati itu, dengan mengambil beberapa orang pekerja yang mengerjakan peti-peti mati ini. Walaupun hasil keuntungan dari penjualan peti mati itu tidak begitu besar, namun kenyataannya janda tua itu bisa juga melewati hari-harinya dengan sederhana. Kota Ching Suhyo merupakan kota yang cukup besar dan luas, sehingga boleh dibilang perdagagan kota itu sangat ramai. Pada pagi itu, diperkirakan baru terang tanah, karena matahari baru muncul belum lama, tampak seorang lelaki berusaha di antara 30 tahun dengan berpakaian seperti Bosu, Guru Silat, telah mendatangi rumah janda penjual peti mati itu. Ketika melihat Bosu, Guru Silat, itu, si janda penjual peti mati tersebut telah berteriak gila, Oh, kau Lang Suhau, Guru Lang, apa kabar sehingga di pagi hari buta begini kau sudah datang kemari hai? Hai! Ada kabar buruk? Lang Suhau seru Bosu itu dengan suara yang jengkel. Benar-benar suatu kejadian yang aneh muka si janda itu yang dipanggil Lang Suhau, jadi memperlihatkan rasa heran yang sangat. Ada kabar buruk? Memangnya ada kejadian hebat yang bagaimana? Lang Suhau tanya Lang Suhau kemudian sambil mengawasi si Guru Silat dengan tatapan mati yang tajam. Si Bosu telah menghela nafas lagi dengan muka yang susah. Hai! Memang kalau diceritakan orang tidak akan mempercayainya kata si Bosu kemudian. Percayakah kau Lang Suhau, kalau memang di dalam dunia ini terdapat setan Hei, apakah kau bilang tampaknya Lang Suhau begitu terperanjat, mukanya juga langsung saja telah berubah menjadi pucat? Percaya atau tidak bahwa di dalam dunia ini terdapat setan T, tidak yang benar jawabnya. Percaya atau tidak di dunia mana, mana bisa ada setan menyahuti si pemilik perusahaan peti mati ini? Sudah tentu itu hanya dong dengan belakangah, kau sendiri mengatakan di dunia ini tidak ada setan, tetapi malam tadi aku benar-benar telah bertemu dengan setan penasaran. Hah benar-benar semalam aku telah bertemu dengan setan penasaran. Jangan berdusta, Lang Suhu kata Lang Suhau dengan perasaan ngeri. Apa untungnya aku mendustai dirimu menyahuti si guru silat silang itu? Aku memang benar-benar telah bertemu dengan setan penasaran, itu menunjukkan bahwa nasibku sedang jelek tetapi, dan setan penasaran itu memerintahkan kepadaku agar membelikannya sebuah peti mati lanjut lang Suhu tanpa menantikan si Lang Suhau itu sempat mengeluarkan pendapatnya. Hah J aneh kedengarannya, bukan B, benar maka dari itu, aku sendiri tidak habis mengerti mungkin juga kau hanya bermimpi saja, Lang Suhu bagaimana dikatakan bermimpi, sedangkan aku sendiri semalam tengah melakukan tugas menjaga rumah Bun Wangwe, hartawan Shibun, dan aku bertemu dengan setan penasaran itu sekitar jam 12 malam Tepat aneh tidak aneh, tetapi menakutkan tetapi mengapa setan itu bisa meminta peti mati tanya Lang Suhau dengan penuh keheranannya. Sumur hidupku baru kali ini ku dengar. Inilah keandahan yang ku maksud itu. Biasanya kalau ada setan-setan penasaran, jelas setan-setan penasaran itu akan meminta disembahyangkan atau sesajian, tidak ada yang meminta peti mati justru ini yang telah membingungkan benar hatiku. Dia tidak meminta disembahyangkan, tetapi meminta peti mati, lalu untuk apa peti mati itu? Aku sudah mengiakannya dan meluluskan permintaannya, karena malam tadi aku ketakutan setengah mati melibat wajahnya yang begitu buruk, kalau aku tidak menepati janjiku, bisa malam ini dia muncul kembali, ih tampaknya guru silat itu benar-benar ketakutan. Memang Lang Suhu ini mengerti ilmu silat yang cukup tinggi, di kota ini dia dikenal sebagai seorang guru silat. Penduduk semuanya menaruh segan dan menghormati guru silat ini. Memang guru silat tersebut boleh tidak juri terhadap penjahat mana saja, dia boleh tidak takut terhadap senjata tajam, tetapi kalau menghadapi setan penasaran, yang jelas bulu kuduknya jadi meremang berdiri semuanya. Inilah aneh mengumam Lang Suh dengan perasaan heran dan ngeri. Baru pertama kali aku mendengar ada setan penasaran yang meminta peti mati. Apakah waktu setan penasaran itu masih berbentuk manusia dan menemui ajalnya, dia tidak dikubur sewajarnya, dikubur tidak memakai peti mati sehingga perlu setannya itu datang meminta mati kepadamu, Lang Suhu entahlah atau mungkin juga setan penasaran itu adalah salah seorang sanak familimu yang dikuburnya tidak baik, sehingga dia datang kepadamu untuk meminta agar kau yang membelikan peti matinya HMMM yang jelas setan penasaran itu sangat mengerikan sekali wajahnya kata guru silat itu dengan wajah yang agak pucati jadi kedatanganmu kemari untuk membeli peti mati benar. Tetapi kau harus menghitungnya jangan mahal-mahal, karena ini hanya untuk kuberikan sebagai sumbangan kepada setan penasaran itu Lang Suhu tertawa. Yang D, alas aku belum pernah menjual peti mati dengan harga yang mahal, kau tidak usah takut, asal ada untungnya sedikit saja, akan kuberikan kata Lang Suhu kemudian. Begitulah, setelah tawar-menawar, akhirnya guru silat silang tersebut membayar harga peti mati yang dibelinya. Guru silat ini juga telah meminta agar langsung mengantarkan peti mati itu ke rumahnya. Langsung memberikan janjinya bahwa barang pesanan langganannya ini akan datang sampai di tempat. Sore ini dia akan memerintahkan kepada kedua orangnya guna mengantarkan peti mati itu ke rumah di guru silat silang tersebut. Hari itu, ada dua pembeli lainnya yang telah membeli dua peti mati. Dengan secendirinya boleh dibilang hari ini Lang Suhu bisa memperoleh pemasukan yang cukup besar sore harinya, setelah tukang pembuat peti matinya itu selesai dengan pekerjaannya, Lang Suhu telah memerintahkan dua orang di antara mereka untuk pergi mengantarkan peti mati yang menjadi pesanan dari guru silat silang itu. Ternyata rumah guru silat silang tersebut tidak begitu besar. Tetapi rupanya guru silat itu saking ketakutan pada setan penasaran yang telah menyatroni dirinya, sehingga dia telah mempersiapkan segala galanya. Malahan perlengkapan sembah yang juga telah dipersiapkannya. Waktu peti mati tiba, tampak Lang Suhu tengah sibuk untuk mengatur persiapan sembah yangnya itu, karena dia tidak mau diganggu pula oleh setan penasaran yang pernah didijumpainya. Begitu pula Isten Lang Suhu ini telah sibuk membantu suaminya. Setelah lewat sekian lama segalanya siap untuk diatur. Peti mati itu telah diletakkan di muka meja sembah yang. Segala galanya diatur persis seperti juga di rumah Lang Suhu terdapat kematian. Bau Hyo telah memenuhi ruangan rumah Lang Suhu perihal guru silat ini didatangi oleh setan penasaran, telah tersiar luas. Ada yang takut untuk datang, tetapi ada pula yang penasaran, dan telah berduyun-duyun berdatangan untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Lang Suhu ini setelah dirinya disatroni oleh setan penasaran itu, yang meminta agar dibelikan peti mati tersebut. Sikap dan kelakuan Lang Suhu mirip seperti juga di keluarganya itu ada yang kematian. Karena Lang Suhu sendiri sibuk telah memasang Hyo, mengatur jalannya sembah yang tersebut. Keadaan demikian berlangsung sampai tengah malam, menjelang kentongan ketiga. Saat itu tamu-tamu yang berdatangan juga sebagian besar sudah pulang, dengan sendirinya keadaan di rumah Lang Suhu mulai sepi. Di saat itulah perasaan ngeri telah meliputi hati Lang Suhu ini. Di antara suasana tengah malam yang semakin mencekam dan penuh diliputi perasaan yang mengerikan sekali, maka Lang Suhu tidak mau terlalu jauh duduk dari istrinya, karena perasaan ngeri mulai menguasai hatinya. Yang tetap tinggal di ruangan rumah Lang Suhu itu hanya tinggal kurang lebih enam orang saja, mereka ini pun duduk berkelompok tengah bercakap-cakap. Suasana malam itu sepi sekali. Tetapi di dalam kesepian seperti itu, tiba-tiba terdengar suara yang melengking tinggi, di kejauhan dan samar-samar namun jelas. Terdengarnya suara ini mengerikan sekali, seperti salak serigala kelaparan. Tentu saja Lang Suhu dan yang lainnya jadi menggidik angeri. Apalagi memang pada saat itu hawa udara dicampur oleh asap hiu. Dengan sendirinya keadaan jadi timbul suasana yang menyeramkan. Istri Lang Suhu telah mencekal tangan suaminya, telapak tangan perempuan ini dingin sekali seperti direndam dalam es tubuh Lang Suhu sendiri tergetar. Suara apa itu tanya Lang Suhu dengan suara agak tergetar. HMM mungkin juga suara itu suara anjing saja sahut istrinya dengan perasaan ngeri juga. Tetapi suara itu aneh sekali kedengarannya, B benar dan baru saja Lang Suhu mau berkata-kata lagi, telah terdengar lagi suara lolong itu. Namun sekarang suara itu semakin tergencar jelas dan dekat sekali. Dan untuk terkejutnya Lang Suhu dan orang-orang yang terdapat di dalam ruangan itu, malah tahu-tahu di atas peti mati itu telah berdiri sesosok tubuh. Untuk terkejutnya juga, sosok tubuh itu memakai baju serba putih. Dan wajah makhluk itu menyeramkan sekali, dengan rambutnya yang terurai ke bahunya. Angin berhembus sepoi-sepoi mempermainkan jubah putih makhluk itu. Benar-benar suasana seperti ini mengerikan sekali apalagi dicampur oleh bau asap hiu, membuat makhluk yang memakai jubah putih itu seperti juga setan penasaran yang baru muncul dari peti mati. Dan yang paling terkejut adalah Lang Suhu sendiri. Kenapa? Karena segera juga dia mengenalinya bahwa makhluk yang memakai jubah putih tersebut adalah makhluk yang dikatakannya sebagai setan penasaran yang baru dijumpainya semalam. Kontan tubuh Lang Suhu telah gemetaran keras sekali. Biarpun dia seorang ahli ilmu silat, tetapi untuk berurusan dengan setan penasaran, jelas diajari dan tidak mempunyai keberanian. Malah belum apa-apa dia sudah merasakan seluruh tubuhnya sudah lemas. Terdengar makhluk yang memakai jubah putih yang mengerikan itu, telah tertawa kiki-kiki kan yang aneh sekali. Beberapa orang sisa tamu dari Lang Suhu sudah cepat-cepat kabur meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut bukan main. Dengan sendirinya, yang tinggal di tempat tersebut hanya Lang Sunu dan istrinya. Hihihi ternyata kau seorang manusia yang cukup baik kata setan penasaran itu dengan suara yang menyeramkan sekali. Kami, kami berusaha untuk memenuhi permintaanmu kata Lang Suhu dengan suara yang gemetar bagus. Memang kau telah membuktikan bahwa kau telah membelikan aku peti mati kata setan penasaran itu dengan suara yang tawar dan menyeramkan sekali, mukanya juga menakutkan. Tetapi di samping itu kau telah melakukan kesalahan juga ik-ik-ih. Kau melakukan kesalahan yang cukup besar, kalau, kalau kami boleh tahu kesalahan apa yang telah kami lakukan. Bukankah kami telah bersusah payah untuk membeli peti mati ini benar? Tetapi aku meminta agar peti mati ini jangan diletakkan di rumahmu seperti ini, tetapi kau harus mengirimnya ke permukaan hutan di sebelah timur dari kota ini kami tadinya kami tidak tahu kata Lang Suhu terkejut. Tetapi sekarang kau sudah tahu bukan ini-inilah suatu pertunjukan yang bukan main hebatnya. Lang Suhu sendiri sebagai guru silat, belum tentu sanggup melakukan perbuatan yang dilakukan oleh setan itu. Tetapi si setan sendiri dengan mudah dapat mengangkat peti mati itu. Dengan sendirinya dugaan Lang Suhu semakin kuat bahwa setan penasaran ini benar-benar hantu penasaran. Terima kasih atas kebaikanmu yang telah membelikan peti mati ini kata si setan penasaran itu sambil tersenyum mengerikan. Ternyata telah terjadi suatu keandahan lagi, karena tampak setan penasaran itu telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat cepat sekali. Tubuhnya telah melompat ke atas genting, dan berlari-lari ringan, walaupun di bahunya tergembrok peti mati yang berukuran besar itu. Hanya di dalam waktu yang sangat singkat, setan penasaran itu telah lenyap dari pandangan mata. Lang Suhu yang telah menyaksikan kejadian hebat itu jadi memandang bengong. Lama dia memandang bengong begitu, sampai akhirnya dia tersadar dari bengongnya, karena dia mendengar suara berak yang keras sekali di sampingnya. Waktu Lang Suhu menoleh ke sampingnya, ternyata suara itu timbul karena tubuh istrinya telah rubuh pingsan menggeletak di atas tanah. Rupanya istri Lang Suhu ini sejak tadi telah ketakutan bukan main. Dan sekarang, di kalasetan penasaran itu telah pergi dengan sendirinya dia sudah tidak bisa mempertahankan dirinya lagi perempuan itu telah rubuh pingsan. Lang Suhu jadi sibuk menolong istrinya ini, dia merasakan kedua tangannya sendiri juga masih gemetaran waktu mencoba mengangkat tubuh istrinya itu, perasaan takut masih menguasai dirinya. Berulang kali Lang Suhu telah menyebut-nyebut kebesaran Seng Buddha, agar dirinya dihindari dan tidak bertemu dengan setan penasaran seperti itu lagi. Setan penasaran yang memanggul peli mati itu telah bergerak cepat sekali. Walaupun pada bahunya tergemblok peti mati yang berbobot berat itu, namun kenyataannya setan penasaran itu masih bisa berlari dengan cepat. Gerakan dari setan penasaran itu benar-benar ringan sekali, tidak mirip-miripnya dengan gerakan seorang manusia, karena setan penasaran itu dapat berlari seperti juga angin belaka, tidak menimbulkan suara. Hanya di dalam sekejap mati saja, setan penasaran itu sudah berada di luar kota tersebut. Dia juga masih berlari. Ketika sampai di muka sebuah hutan kecil di bagian timur dari kota itu, barulah setan penasaran itu menghentikan larinya. Dia meletakkan peti mati yang dibawanya itu di atas tanah, kemudian memasukkan kedua jari tangannya di mulutnya, dan terdengar suara siulan yang panjang dan nyaring sekali. Tidak lama terdengarnya suara siulan itu, terdengar suara siulan lainnya sebagai tanda menyahutinya siulan dari setan penasaran tersebut. Tidak lama kemudian tampak dari dalam hutan itu telah mencelat keluar sesosok bayangan putih. Ternyata sosok bayangan putih itu berpakaian dan keadaannya sama dengan setan penasaran yang tadi membawa peti mati tersebut. Mereka tampak kasak kusuk membicarakan sesuatu, kemudian setan penasaran yang baru keluar dari dalam hutan itu menunjuk-nunjuk ke arah dalam hutan tersebut. Si setan penasaran yang pertama telah menganggukan kepalanya berulang kali. Kemudian tampak keduanya telah mengangkat bersama-sama peti mati tersebut. Apa yang mereka lakukan itu sangat cepat sekali, mereka juga bergerak ringan memasuki hutan yang lebat tersebut. Hanya di dalam sekejap mati saja, mereka telah berada di dalam hutan itu. Salah seorang de antara mereka telah mengeluarkan suara siulan pula, dan memperoleh sahutan suara siulan yang ramai dari dalam hutan tersebut. Suara siulan sahutan itu ramai sekali, menunjukkan bahwa yang menjawab siulan itu sangat banyak sekali. Kalau memang pada saat itu di tempat tersebut terdapat seseorang yang menyaksikan kejadian tersebut, biarpun nyalinya besar, poh tetap saja dia akan ketakutan setengah mati, karena suara siulan yang beruntun itu seperti setan-setan penasaran tengah berpesta. Apalagi melihat keadaan setan-setan penasaran yang berpakaian dengan pakaian yang seluruhnya warna putih dengan rambut yang terurai begitu panjang. Dengan sendirinya, hal ini mau tidak mau akan membuat seseorang yang menyaksikan kejadian tersebut akan ketakutan setengah mati. Cepat sekali kedua setan penasaran yang tengah menggotong peti mati tersebut telah sampai di tengah-tengah hutan. Tetapi saat itu keadaan di tengah hutan tersebut sangat sepi. Tidak terlihat seorang manusia ataupun setan penasaran seperti mereka. Mana mereka yang lainnya? Tanya si setan penasaran yang pertama tadi, karena dia tidak melihat kawan mereka, sedangkan tadi kawannya ini mengatakan bahwa kawan mereka tengah menantikan kedatangannya. Sudah jelas di tempat biasa sahut si setan penasaran yang kedua. HMMK seperti orang baru saja kawannya, si setan penasaran pertama telah menggumam dengan suara yang tidak jelas, tetapi dia berjalan terus. Benar saja, tidak lama kemudian mereka telah sampai di sebuah lapangan. Di tengah-tengah lapangan rumput itu telah berkumpul banyak sekali setan-setan penasaran yang berpakaian sama satu dengan yang lainnya seperti kedua setan penasaran itu. Ketika melihat kedatangan kedua setan penasaran tersebut, setan-setan penasaran lainnya yang berjumlah sekitar ratusan itu, telah meluruk menghampirinya. Berhasil? Berhasil tegur yang satunya dengan suara yang penuh harap. Tentu saja berhasil. Apakah hanya mengambil sebuah peti mati saja sulit dikerjakannya menjawab si setan penasaran yang pertama. Bukan itu maksudku kata yang satunya. Tadi telah diperintah oleh pemimpin kita agar membawa pedang pendek mustika itu kemari, apakah kau berhasil melakukannya? HMM, kalau hanya untuk pergi mengambil peti mati saja, pekerjaan itu mudah saja dilakukan, anak kecil juga bisa melakukannya. Oh begitu kata si setan penasaran yang pertama. Soal pedang pendek mustika itu, aku belum mengetahuinya jadi bukan engkau yang diperintahkannya agar membawa pedang pendek mustika itu bukan lalu siapa aku mana tahu. Tampaknya si setan penasaran yang bertanya-tanya begitu jadi benar-benar penasaran dia berdiri menjubelek sesaat. Minggir sedikit. Kalau berdiri begini terus menerus dengan memanggul peti mati, lama-lama membuat semper dan pegal tangan kami berdua. Dekati si setan penasaran yang pertama tadi, yang berdua memegang peti mati tersebut dengan sikap yang jengkel, karena kawan-kawannya yang lainnya hanya pandai bertanya-tanya belaka. Ditegur begitu, barulah setan penasaran yang lainnya menyingkir membuka jalan. Kedua setan penasaran yang menggotong peti mati itu telah membawa peti mati tersebut ke tengah-tengah lapangan. Diletakkan peti mati tersebut di atas panggung kecil yang dibuat dari kayu, peti mati itu angker sekali tampaknya dengan berada di tengah-tengah lapangan di atas panggung kayu itu. Setelah itu, semua setan penasaran itu berkumpul dengan berkelompok. Terdengar di antara mereka kasak kusuk dengan suara yang perlahan. Dengan sendirinya, sepintas lalu saja kalau ada yang melihatnya, jelas bahwa suasana itu seperti juga suasana di kalah setan-setan tengah berpesta pora. Mengerikan sekali. Setelah berselang sesaat, maka tampaklah salah seorang di antara setan-setan penasaran itu telah melompat ke atas panggung kecil itu. Setan penasaran ini tampak berdiri di pinggir peti mati. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi pemimpin kita akan segera datang kemari bersiap-siaplah teriaknya dengan suara yang nyaring. Seketika ini juga suara kasak kusuk jadi lenyap dan keadaan jadi sunyi. Umpama kata ada sebatang jerum yang jatuh, pasti akan terdengar, karena heningnya suasana pada saat itu. Malah mereka tampaknya telah berdiri dengan sikap yang menghormat dan kepala yang tertunduk dalam-dalam sehingga tampaknya mereka sedang menantikan kedatangan pemimpin mereka yang benar-benar sangat mereka segani dan hormati. Agak lama juga setan-setan penasaran ini berdiam diri dengan sikap berdiri yang menghormat begitu, sampai akhirnya tampak dari pedalaman hutan itu telah berjalan keluar beberapa sosok tubuh. Salah satu di antara sosok tubuh itu berpotongan pendek, jalan di muka dengan memakai jubah warna merah tetapi mukanya tetap menyeramkan dengan rambutnya yang terurai panjang sampai ke baunya di belakang dari orang yang memakai jubah merah darah itu, tampak berjalan pula beberapa setan penasaran yang semuanya memakai jubah warna putih. Tampaknya orang yang memakai jubah warna merah darah dan berpotongan tubuh pendek kecil itu adalah pemimpin dari setan seta penasaran itu karena pakaiannya berbeda dengan yang lainnya. Beri hormat kepada pemimpin tiba-tiba ada yang berteriak begitu. Maka tampak semua setan penasaran itu telah membungkukan tubuh mereka dalam-dalam, tampaknya mereka memberi hormat kepada setan penasaran yang memakai jubah warna merah itu. Sedangkan pemimpin setan penasaran yang memakai jubah merah telah menaiki panggung dengan gerakan tubuh yang ringan. Sekali menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ringan. Lama juga pemimpin setan penasaran itu berdiri menghadapi anak buahnya. Anak-anak semuanya tiba-tiba pemimpin setan penasaran itu telah membuka suara yang nyaring. Kalian hari ini berkumpul di sini untuk menyaksikan pedang pendek mustika ini sudah menjadi rejeki kalian. Pedang mustika itu akan kami kubur bersama-sama dengan peti mati ini, karena memang sudah menjadi suatu kebiasaan, setiap tahunnya diadakan upacara seperti ini, mengubur pedang pendek mustika itu. Hening sekali. Sepi. Nah, sebelum upacara dimulai, kalau memang ada yang tidak mengerti, silakan maju untuk menanyakannya kata si peampin lagi. Kalau begitu upacara segera dimulai. Begitu pemimpin dari setan-setan penasaran tersebut berkata begitu, maka semuanya telah diliputi oleh keheningan lagi. Kalau dilihat dari keadaan demikian, tentu orang tidak akan menduga bahwa di tengah-tengah hutan tersebut sebetulnya berkumpul banyak sekali orang-orang yang berpakaian seperti setan penasaran itu. Saat itu, pemimpin dari orang-orang tersebut telah mengeluarkan sesuatu dari balik jubah merahnya. Ternyata benda yang dikeluarkannya itu berbentuk seperti sebatang pedang. Namun pedang itu berukuran pendek sekali, hanya lima dim. Tampaknya benda itu benda pusaka karena orang yang memakai jubah merah itu memegangnya hati-hati. Dua orang lainnya pengikut dari orang berjubah merah tersebut telah menekuk kakinya. Mereka berlutut dengan sikap yang menghormat sekali. Begitu pula yang lainnya yang menyaksikan kejadian tersebut telah menundukkan kepala mereka dalam-dalam, tampaknya mereka juga menaruh hormat dan segan yang besar pada benda pusaka itu. Si pemimpin yang berjubah merah tersebut telah mengangkat pedang pendek tersebut tinggi-tinggi, katanya dengan suara yang nyaring, Dengarkanlah. Kali ini adalah upacara yang ketujuh kalinya pedang pendek mustika ini dikubur. Kata pemimpin itu dengan suara yang keras dan nyaring sekali. Dan upacara ini adalah upacara yang terbesar dari upacara-upacara sebelumnya, karena kali ini kita telah mempergunakan sebuah peti mati untuk alat pengubur pedang pendek ini. Acara dimulai begitu terdengar perkataan acara dimulai seketika itu juga terdengar suara gembreng dipukul keras sekali. Seketika itu juga di dalam suasana malam yang sepi dan sunyi di tengah-tengah hutan tersebut, terdengar suara yang riuh. Apalagi orang-orang yang berada di situ telah masing-masing mengeluarkan suara yang hiruk-pikuk seperti juga suara teriakan-teriakan histeris seperti juga hantu-hantu penasaran yang tengah berpesta pora. Dengan sendirinya, kalau ada yang mendengar suara itu, miscaya orang yang mendengarnya akan menduga bahwa itu adalah suara hantu-hantu yang tengah berpesta pora di tengah-tengah hutan itu. Suasana jadi sangat menyeramkan sekali, apalagi tampak pemimpin dari rombongan itu yang memakai baju merah tersebut, telah melompat turun dari panggung kayu itu bergerak-gerak seperti orang yang menari-nari di bawah suara hiruk-pikuk tersebut. Yang lainnya juga telah menggerak-gerakan tubuh mereka, tangan mereka juga, tampaknya mereka pun tengah menari. Dengan sendirinya, keadaan yang hiruk-pikuk itu jadi ramai sekali. Setelah menari-nari sekian lama, tampak pemimpin rombongan itu telah melompat naik ke atas panggung pula dengan gerakan yang gesit. Kedua orang setan penasaran yang masih tetap berlutut itu, telah cepat-cepat melompat dan membuka tutup peti mati itu. Dibukanya tutup peti mati tersebut dengan penuh ketelitian dan hati-hati sekali. Dan setelah itu, si pemimpin rombongan tersebut telah memasukkan perlahan-lahan pedang pendek itu ke dalam peti mati. Apalagi yang dilakukan orang itu ternyata hati-hati juga, tampaknya dia sangat menghormati sekali pedang pendek tersebut. Setelah pedang pendek yang dikatakannya sebagai barang mustika itu dapat dimasukkan ke dalam peti, tutup peti mati itu ditutup kembali. Terdengar orang-orang yang berpakaian seperti setan penasaran tersebut telah berulang kali mengeluarkan suara teriakan-teriakan yang nyaring dan berisik sekali, bagaikan mereka ini kerasukan setan-setan penasaran. Di antara suara berisik itu, tampaklah suatu kejadian yang benar-benar menakjubkan. Karena pemimpin rombongan setan penasaran tersebut telah melompat tinggi sekali, di antara empat tombak lebih, tahu-tahu tangan kanannya telah bergerak cepat sekali menghajar batok kepala salah seorang dari kedua orang yang tadi memegang tutup peti mati itu. Plak batok kepala dari yang dihajar itu telah hancur, namun masih sempat orang itu berteriak dengan suara yang nyaring, rlaaaaa kemudian disusul tubuh orang itu rubuh dengan tidak bernyawa lagi. Tetapi kejadian yang mengerikan itu rupanya tidak mengejutkan sama sekali orang-orang yang lainnya. Malah tampaknya mereka seperti juga telah biasa menyaksikan kejadian seperti itu. Dengan sendirinya, keadaan seperti ini telah membuat si pemimpin perkumpulan itu semakin menggilah saja, dengan disertai oleh suara teriakan-teriakannya yang melengking nyaring, telah menghajar berulang kali ke arah batok kepala anggota yang lainnya. Seketika itu juga, hanya di dalam waktu yang sangat singkat, telah ada tujuh orang korban. Barulah pemimpin tersebut menghentikan perbuatannya itu. Tetapi baru saja dia ingin membuka suara, telah terdengar suara orang mendesis penuh kegusaran dan kemarahan, sungguh suatu perbuatan gila dan kejam suara itu tajam sekali. Tentu saja suara ini sangat mengejutkan semua orang yang terdapat di situ. Seperti telah berjanji, mereka semuanya berbareng telah menoleh. Dan mereka melihatnya betapa di dalam jarak yang tidak begitu jauh dari tempat berkumpul mereka, tampak seorang pemuda tanggung, berusia antara 17 atau 16 tahun tengah duduk bercokol di atas cabang pohon. Sikap pemuda cilik itu tenang sekali tidak terlihat perasaan apapun juga pada wajahnya, hanya sorot matanya yang memancar tajam, menunjukkan bahwa dia sangat keusar sekali. Sedangkan si pemimpin orang-orang yang berpakaian seperti setan penasaran itu rupanya jadi murka bukan main. Oh, makhluk tidak tahu diri berteriak orang yang memakai jubah merah itu. Tangkap dan bunuh dia membarengi dengan habisnya suara perintah Seng pemimpin, seketika itu juga tampak tiga sosok si setan penasaran, telah mencelat ke atas batang pohon itu untuk menubruk pemuda tanggung yang telah menyaksikan jalannya upacara yang sedang mereka lakukan itu. Tetapi pemuda tanggung itu tetap bercokol tenang di cabang pohon itu. Dia memandangi saja ketiga sosok tubuh yang tengah menerjang ke arah dirinya. Tetapi ketika dirinya hampir dicekuk oleh ketiga sosok tubuh tersebut, dengan gerakan yang cepat bukan main, tampak pemuda tanggung itu telah menggerakkan kedua tangannya. Plak terdengar suara bentrokan yang keras dan beruntun beberapa kali. Maka terdengarlah saling susul suara teriakan atau lebih mirip jeritan yang mengerikan. Tampak tubuh ketiga penyerangnya itu telah terpental dan amruk di atas tanah tanpa bernyawa lagi. Pemimpin dari rombongan orang-orang yang berpakaian seperti setan penasaran itu jadi benar-benar penasaran, dia sampai berjingkrak murka. Tangkap! Tangkap! Bunuh dia teriak pemimpin rombongan orang tersebut. Maka tampak belasan orang-orang yang berpakaian seperti setan penasaran itu telah melompat menerjang ke arah si pemuda tanggung itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemuda tanggung, sama seperti yang dilakukannya tadi. Begitu pemuda tanggung tersebut menggerakkan kedua tangannya, maka seketika itu juga belasan orang tersebut telah terpental keras. Tubuh mereka telah amruk di atas tanah dan tidak bernyawa lagi. Hal ini mengejutkan orang-orang yang menyaksikan, termasuk pemimpin rombongan tersebut. Mereka sampai memandang dengan melengak. Apa yang mereka saksikan itu benar-benar membuat mereka kaget setengah mati. Tetapi rupanya pemimpin rombongan itu dapat juga menguasai dirinya. Dengan mengeluarkan suara dengusan penuh kemurkaan, pemimpin rombongan tersebut telah melangkah maju beberapa tindak. Siapa kau? Mengapa mengganggu jalannya upacara kami bentak? Pemimpin rombongan setan-setan penasaran itu dengan suara yang bengis. Pemuda tanggung yang bercokol di atas cabang pohon itu tertawa dingin. Hahaha apakah upacara sinting seperti itu tidak boleh disaksikan orang tegurnya dengan suara mengejek. Siapakah sebenarnya bentak pemimpin rombongan itu gusar? Kalau kalian adalah setan-setan penasaran, maka aku ini adalah manusia sahut si pemuda tanggung itu dengan mengejek. Betapa murkanya pemimpin rombongan itu dengan anak buahnya. Mereka telah mengeluarkan suara teriakan mengandung kemurkaan. Tetapi pemimpin rombongan itu yang memakai baju merah telah mengangkat tangannya. Maka segera juga keadaan menjadi tenang kembali. Dengarlah hai anak muda bentak pemimpin rombongan itu. Kalau memang kau mau meminta maaf dan bersedia angkat kaki, kami berjanji tidak akan mempersulit dirimu kalau aku menolak. Jelas kau harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah kau lakukan. Apakah kalian sanggup melakukan hal yang kalian sebutkan itu? Maksudmu yaitu menghukum diriku. Jelas kami akan sanggup untuk melakukan apa yang ingin kami lakukan. Bentak pemimpin rombongan itu dengan murka. Cobalah malah aku ingin membuktikan kebenaran dari kata-katamu itu mendengar perkataan pemuda tanggung itu. Rupanya pemimpin rombongan tersebut jadi tambah murka. Dia telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Tubuhnya juga berjingkrak saking murkanya. Baik. Baik. Rupanya kau membandel, heh dan membarengi dengan suara bentakannya itu. Maka tampak tangan kanan dari pemimpin rombongan setan-setan penasaran tersebut telah bergerak. Tangannya itu bergerak cepat sekali, apa yang dilakukannya begitu gesit. Tampak melesat dua titik sinar yang terang sekali ke arah pemuda tanggung itu. Rubuhlah kau bentak pemimpin rombongan tersebut. Dua sinar terang itu adalah dua senjata rahasia yang merupakan jarum-jarum halus. Tetapi pemuda tanggung yang bercokol di atas pohon itu tidak gentar sedikit pun juga. Dia telah memandangi terus datangnya serangan itu tanpa bergerak. Hanya bibirnya tampak bergerak tersenyum seperti mengejek. Setelah kedua jarum senjata rahasia itu menyambar dekat, barulah tampak pemuda itu telah menggerakkan tangan kanannya. Cendering gak terdengar suara benturan jarum itu. Ternyata dengan kekuatan telapak tangannya yang mengandung kekuatan tenaga lukang, pemuda itu telah memukul jatuh kedua jarum tersebut. Seketika itu juga jarum tersebut jatuh meluruk di atas tanah. Dengan sendirinya, kedua batang jarum itu tidak berhasil mengenai sasarannya. Pemimpin rombongan setan-setan penasaran itu jadi tambah penasaran. Saking murkanya, dia telah membanting-banting kakinya. Turunlah kau bentaknya dengan suara yang bengis sekali. Engkaulah yang naik kemari tantang pemuda tanggung itu. Pemimpin rombongan tersebut jelas jadi tambah murka saja. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur, tubuhnya yang pendek kecil itu telah melompat tinggi sekali. Dia menerjang dengan maksud akan melancarkan serangan-serangan yang mematikan kepada pemuda tanggung itu, yang sekarang jadi dibencinya. Tetapi pemuda tanggung itu yang mengetahui bahwa kepandayan dari orang pendek yang berpakaian serba merah, yang menjadi pemimpin dari rombongan orang-orang yang menyerupai setan penasaran itu, tidak berani meremahkannya. Maka dari itu, waktu melihat pemimpin rombongan ini telah menjejakan kakinya dan tubuhnya mencelat ke arah dirinya, cepat bukan main, pemuda tanggung itu telah melompat turun, berdiri di atas tanah, mulutnya juga telah berkata, Aku di sini maksudnya ingin mengejek. Tentu saja hal ini membuat pemimpin rombongan itu jadi murka. Tahu-tahu sasarannya telah lenyap dari pandangan matanya. Dan dia pun mendengar suara pemuda tanggung itu yang meneriaki, Aku di sini jelas hal itu merupakan ejekan, membuat hati pemimpin dari rombongan itu tambah murka saja. Tanpa membuang-buang waktu lagi, dengan cepat dia telah memukul cabang pohon di mana tadi pemuda tanggung itu bercokol. Pukulannya itu keras sekali, sehingga cabang pohon itu patah. Dengan meminjam tenaga membal-balik dari tenaga pukulannya tersebut, maka pemimpin rombongan orang-orang itu telah berbalik di tengah udara, dan tubuhnya telah meluncur turun. Tetapi orang ini bukan hanya sekedar turun meluncur belaka. Karena dia telah meluncur dengan kecepatan yang bukan main. Dan yang lebih luar biasa, orang itu meluncur justru menubruk ke arah pemuda tanggung itu, yang diincar akan dipukul oleh kedua tangannya lagi. Dengan sendirinya, mau tidak mau pemuda tanggung itu jadi merasa kagum juga melihat kehebatan dari pemimpin rombongan itu. Tetapi kali ini pemuda tanggung itu tidak berkisar dari tempatnya berdiri. Dia telah mengawasinya dengan tatapan matu yang tajam sekali. Dan waktu serangan lawannya hampir tiba, dengan berani dia telah menyambutinya. Gerakan yang dilakukan oleh pemuda tanggung itu sangat cepat. Apa yang dilakukannya benar-benar telah membuat pemimpin rombongan itu jadi terkejut kembali. Dia tahu bahwa lawannya ingin mempergunakan kekerasan melawan kekerasan juga, maka dari itu, pemimpin rombongan itu telah mengempos semangatnya lebih kuat lagi, agar tenaga lekang yang tersalurkan pada kedua telapak tangannya itu bisa meluncur kuat. Tetapi, ketika tangan mereka saling bentroh, telah terjadi suatu kejadian yang tidak pernah diduga oleh orang berpakaian serba merah itu. Karena waktu tangannya mengenai tangan pemuda tanggung itu, dia merasakan telapak tangannya seperti memukul lempengan baja saja. Malahan tubuhannya dengan cepat telah terpental keras sekali. Hal ini mengejutkan sekali pemimpin rombongan itu berikut anak buahnya. Karena dengan terpentalnya tubuh dari pemimpin orang-orang yang berpakaian seperti setan penasaran itu, jelas berarti bahwa kepandayan yang dimiliki oleh pemuda tanggung itu berada di sebelah atas dari kepandayan yang dimiliki oleh pemimpin rombongan tersebut. Tubuh pemimpin rombongan dari orang yang berpakaian seperti setan penasaran itu telah ambruk di atas tanah dengan keras. Tetapi dia tidak sampai terluka, karena dia hanya terkejut belaka. Dengan cepat pemimpin rombongan dari orang-orang yang berpakaian seperti setan-setan penasaran itu telah melompat bangun kembali. Dengan mengeluarkan suara erangan murka, tampak dia telah menerjang lagi ke arah pemuda tanggung itu. Tunggu dulu tiba-tiba pemuda tanggung itu telah membentak keras begitu. Si pemimpin rombongan dari setan-setan penasaran tersebut telah merendek. Apalagi yang ingin kau bicarakan bentaknya bengis. Mengapa kalian mengadakan upacara gila-gilaan seperti ini itu urusan kami sahut pemimpin rombongan itu dengan murka? Kau tidak usah mencampuri urusan kami itu ohaha, kalau begitu aku pun tidak mau mendesaknya kata si pemuda tanggung itu dengan suara yang gusar juga. Kau terimalah seranganku itu teriak pemimpin rombongan itu dengan gusar. Dan membarengi dergan bentakannya itu, kepala rombongan tersebut telah melancarkan serangan lagi dengan pukulan-pukulan yang hebat bukan main. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main sebatnya, dan juga setiap serangan yang dilakukannya itu mengincar ke bagian-bagian yang berbahaya di tubuh pemuda tanggung tersebut. Tetapi pemuda tanggung tersebut juga memiliki kegesitan yang bukan main. Rupanya dia memiliki kepandayan yang tinggi sekali, maka dari itu dia tidak menjadi jari menghadapi serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Malahan dengan cepat sekali pemuda tanggung tersebut telah mengeluarkan suara bentakan lagi, dan juga membalas serangan dari pemimpin rombongan itu. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat, sehingga kembali tangan mereka saling bentrok dengan kerasnya. Tetapi kali ini si pemimpin rombongan itu tidak terpental seperti tadi. Karena rupanya dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, dan juga telah berlaku waspada, maka dari itu, dia tidak sampai terpental akibat tanggisan yang diberikan oleh pemuda tanggung itu. Cepat sekali pertempuran di antara mereka itu berlangsung lagi. Pukulan dan serangan yang dilancarkan oleh pihak lawannya selalu mengincar di bagian yang berbahaya di tubuh masing-masing. Dengan begitu, tubuh mereka berkelebat-kelebat dengan cepatnya, dan setiap serangan mereka berseliwaran menimbulkan angin serangan yang kuat sekali. Dikala mereka telah bertempur belasan jurus, Tiba-tiba pemimpin rombongan itu telah membentak dengan suara yang keras sekali, sebutkan namamu kalau memang kau ingin hidup terus bentaknya. Untuk apa namaku kau ketahui bentak pemuda tanggung itu mendengkol? Kalau memang kau mempunyai kemampuan, bunuhlah pemimpin rombongan orang yang berpakaian seperti mukasetan itu jadi tambah murka. Baik, rupanya kau benar-benar seorang pemuda yang tidak tahu diri dan setelah membentak begitu, pemimpin rombongan tersebut telah mempergencar serangan-serangan pukulannya. Pemuda tanggung itu tertawa tergelak-gelak dengan suara yang nyaring. Hahaha, kalau memang kau penakaran ingin mengetahui namaku, dengaranlah baik-baik, namaku adalah Sengkim. Kau dengar? Sengkim. Itulah nama ku. Hah tiba-tiba pemimpin rombongan IU telah mengeluarkan suara teriakan yang nyaring, seperti juga dia terkejut sekali. Kaukah Sengkim Kongcu tanyanya dengan suara gemetar? Sengkim telah mengerutkan sepasang alisnya, mengawasi ke arah pemimpin rombongan itu dengan perasaan agak heran. Mengapa kau menghentikan seranganmu masih Sengkim bertanya begitu? Tiba-tiba pemimpin rombongan itu telah menekuk kedua kakinya, dia telah berlutut di hadapan pemuda tanggung itu, yang tidak lain memang Sengkim adanya. Ampunilah kami, Sengkim Kongcu kata pemimpin rombongan itu. Kami mempunyai mata, tetapi tidak bisa melihat tinggi dan megahnya gunung. Tidak taunya Kongcu adalah Sengkim Kongcu yang sedang kami nantikan Bukan jadi kalian memang sudah mengambil keputusan tidak akan meneruskan pertempuran ini. Tegur Sengkim dengan suara yang tawar. Pemimpin rombongan itu telah memanggut-manggutkan kepalanya dalam keadaan berlutut begitu, tampaknya dia ketakutan sekali. Tangan kanannya juga telah cepat-cepat menarik topeng mukanya, menarik rambut palsunya. Seketika itu juga terlihat bahwa orang tersebut adalah seorang lelaki tua berusia di antara 50 tahun, dengan potongan muka seperti muka tikus, dengan tubuh yang pendek kecil. Dia tampaknya ketakutan sekali. Ampun Sengkim Kongcu memang pasukan yang tengah kami susun ini adalah atas perintah dari ayahanda Sengkim Kongcu kata lelaki kurus kecil yang menjadi pemimpin rombongan itu. Dan Xiao Jin, aku yang rendah, telah berusaha mengumpulkan sahabat-sahabat dari rimba persilatan di dalam perkumpulan setan penasaran ini, untuk mengacaukan orang-orang di dalam rimba persilakan, agar usaha ayahanda Sengkim Kongcu bisa berjalan lancar. Hai! 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 Memang Xiao Jin harus mati. Tidak taunya hari ini kami telah bertemu dengan Sengkim Kongcu, bukannya menyambut baik-baik penuh kehormatan, malah telah berani berlaku kurang ajar. Benar-benar kami berani mati dan setelah berkata begitu, malah pemimpin rombongan itu telah memukuli kepalanya beberapa kali. Tampaknya dia seperti juga menyesali dirinya telah berani bertempur dengan Sengkim. Tetapi Sengkim telah berdiri dengan sikap yang agung, dan mukanya tawar tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. HMM seharusnya kalau memang pihak kalian ingin membantu rencana ayahandaku, tidak seharusnya kau ini melakukan kekerasan kepada orang sendiri kata Sengkim kemudian. Mengapa malahan ketika kau memasuki pedang pendek yang kau katakan pedang mustika itu, kau malah telah merenggut nyawa anggotamu sendiri muka dari pemimpin rombongan itu seketika itu pula jadi berubah pucat. Ini-ini semuanya ini katanya tidak lampias. Katakan yang jelas bentak Sengkim yang tidak senang melihat sikap pelelak itu yang tidak tegas dan selalu berkata-kata dengan sikap yang agak licik. Sebetulnya-sebetulnya ini adalah kerupacara penguburan pedang pendek mustika itu menjelaskan lelaki pendek bermuka tikus tersebut. Harap-harap Sengkim Kongcu tidak marah karenanya, kalau memang Sengkim Kongcu melihat ada kesalahan, tolong memberiku petunjuk, pasti siya ujiya akan menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Sengkim Kongcu. Sengkim tidak segera berkata-kata, dia hanya mendengus saja. Diawasinya seluruh orang yang terdapat di sekitar tempat itu, di tengah-tengah hutan tersebut. Sorot Matu Sengkim tajam sekali. Tampaknya lelaki kurus kecil yang menjadi pemimpin dari rombongan itu ketakutan sekali, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Begitu pula anggota dari si lelaki kurus kecil itu, jadi ketakutan sekali, karena mereka melihat betapa pemimpin mereka begitu ketakutan terhadap Sengkim, begitu menghormatinya. Dikala Sengkim mengawasi mereka, maka dari itu tanpa diperintahkannya lagi, telah membuat mereka dengan sendirinya menekuk kedua kaki mereka. Berlutut. Sengkim mengerutkan sepasang alisnya. Berapa banyak anggotamu itu tegurnya dengan suara yang tawar. Seluruhnya berjumlah 200 orang Sengkim Kongcuk keperluannya mengacaukan perhatian orang-orang rimba persenatan menyahuti lelaki itu. Apakah kau yakin bisa mengacaukan perhatian orang-orang rimba perselatan? Akan kami usahakan jawab yang tegas, bisa atau tidak mengacaukan dunia perselatan bentak Sengkim dengan suara mendengkol. Dengan adanya kata-kata akan kami usahakan itu menunjukkan si lelaki kurus kecil tersebut, menunjukkan wataknya yang tidak tegas. Tentu saja kami akan mempertaruhkan jiwa kami untuk menyokong perjuangan dari Ayahanda Sengkim Kongcu HMMM tetapi dengan diambilnya tujuh nyawa anggotamu, berarti kurangnya anggota perkumpulan kalian, bukan tegur Sengkim lagi. Tetapi Sengkim Kongcu sebetulnya yang ingin memasuki perkumpulan kami ini meliputi jumlah hampir ribuan orang, tetapi kami selalu menyeleksinya, menyaringnya benar-benar. Kepada yang berkepandaian cukup tinggi, maka kami akan menerimanya. Tetapi kalau yang hanya berkepandaian tanggung-tanggung, tentu kami menolaknya. Sedangkan pembunuhan terhadap ketujuh anggota kami tadi, hanyalah untuk menguji kesetiaan anggota lainnya, biarlah kami mengorbankan tujuh orang anggota kami, tetapi kami berhasil untuk menguji kesetiaan dari anggota kami yang lainnya, dengan sendirinya, di dalam perhitungan kami, dengan adanya kejadian demikian, sangat menguntungkan pihak kami, dengan sendirinya kami bisa melihat watak dan kesetiaan dan anggota kami itu. Dengan sendirinya kalau memang kelak ayah anda Sengkim Kongcu membutuhkan tenaga kami, berarti kami sudah tidak perlu ragu-ragu lagi. HMM Sengkim mendengus dengan suara yang tawar. Melihat Sengkim tidak mengeluarkan kata-kata, rupanya laki yang menjadi pemimpin rombongan tersebut jadi merasa tidak enak. Dia telah cepat-cepat membungkukan tubuhnya untuk memberi hormat, sambil katanya, apakah-apakah Sengkim Kongcu mempunyai perintah Sengkim menggelengkan kepalanya? Tidak sahutnya. Sengkim kemudian berdiam diri sesaat baru kemudian berkata, kalau memang kalian bermaksud berdiri di pihak ayahku, hanya satu pesanku, yaitu kalian janganlah terlalu kejam melakukan segalanya. Setidak-tidaknya kau harus mengingatnya, bahwa kau juga adalah manusia, sedangkan yang kau bunuh itu adalah manusia juga, dengan sendirinya, berdasarkan perikemanusiaan, janganlah seenak hatimu kau melakukan pembanuhan seperti itu, walaupun harus diakui bahwa dengan menjadi ketua rombongan ini, kau mempunyai kekuasaan yang besar, namun di dasar hati kecilmu tentunya kau mengaku juga kalau memang dirimu diperlakukan begitu, tentunya kau tidak mau, bukan? coba kau pikir, kalau sekarang aku pun menjatuhkan hukuman mati kepada dirimu, apakah kau rela menerimanya ditegur begitu, seketika itu juga wajah lelaki kurus kecil tersebut jadi berubah pucat. Kata-kata sengkim yang tajam itu, membuat dia jadi seperti orang kesima. Jawablah apakah kau sendiri rela kalau memang ku bunuh tegur sengkim lagi dengan suara yang tawar. Muka lelaki kurus kecil itu jadi semakin pucat pias. Ti tidak sahutnya kemudian setelah berdiam meragu-ragu. Sengkim juga menghela nafas. Baiklah, apa yang ku saksikan kali ini tidak akan ku sampaikan kepada ayahku, tetapi kalian harus merubah care yang terdapat di dalam perkumpulan kalian ini. Kata sengkim lelaki kurus kecil dengan potongan muka seperti tikus itu, telah cepat-cepat berlutut menganggukan kepalanya, menyatakan rasa terima kasihnya. Malahan dia juga menambahkan kata-kata, kami akan mengingatnya baik-baik nasihat yang diberikan oleh sengkim. Kongcu bagus kata sengkim. Yang terpenting kalian tidak boleh melakukan keganasan terhadap penduduk di sekitar tempat ini. Sebetulnya kedatanganku kemari hanya kebetulan saja, aku mendengar ada sesuatu yang tidak beres, yaitu adanya setan penasaran di sekitar tempat ini, maka sengaja aku telah menyelidikinya, tidak taunya yang melakukan semua itu adalah manusia juga, dan dengan sendirinya hal itu sangat menyebalkan sekali, lagi pula yang menjengkelkan justru yang melakukan perbuatan tolol itu adalah orang-orang ayahku. Hai, Hai, Benar-benar memalukan sekali dan setelah berkata begitu, sengkim menghela nafas berulang kali. Lelaki yang bertubuh kurus berpotongan muka seperti muka tikus dan juga dengan anggotanya yang lainnya telah menundukkan kepala mereka dalam-dalam, tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka. Teguran yang diberikan oleh sengkim sangat keras, kalau memang hal ini sampai diketahui oleh ayah dari sengkim, niscaya urusan akan menjadi lain. Setelah menghela nafas beberapa kali, sengkim kemudian berkata, Baiklah, aku harus meninggalkan tempat ini, cuma saja, kalau memang selanjutnya kalian tidak akan merobah sifat buruk kalian, aku akan datang kembali untuk melihatnya dan di saat itu tentu aku tidak akan berpikir dua kali, niscaya segalanya yang kulihat akan kulaporkan kepada ayahku. Karena dengan sifat yang kalian perlihatkan itu, bukannya membantu ayahku, malah merusak dan mempersulit kedudukan ayahku kami mengerti. Kami telah mengerti. Dan mohon pergampunan kami bersumpah tidak akan melakukan perbuatan yang tercelah lagi, melainkan kami akan mempersiapkan tenaga kami untuk membantu perjuangan ayah anda. Sengkim Kongcu Bagus kata Sengkim. Nah aku pergi dulu dan setelah berkata begitu, Sengkim membalikan tubuhnya. Kepergian Sengkim diawasi oleh orang-orang setan penasaran itu. Tampaknya menaruh segan dan juri sekali pada Sengkim. Setelah bayangan si anak muda Sengkim lenyap dari tatapan mat mereka, barulah orang-orang perkumpulan setan penasaran itu berani bergerak dan bicara kasak kusuk. Sengkim sendiri telah melangkah keluar dari hutan kecil tersebut. Ketika sampai di permukaan hutan, keadaan sangat sepi sekali. Rembulan bersinar cukup terang, dengan langkah kaki yang ringan. Sengkim telah melangkah cepat sekali menjauhkan diri dari tempat itu. Tetapi, biarpun begitu, hati si pemuda tanggung ini sangat jengkel sekali. Karena di dalam hatinya sebetulnya terdapat suatu pertentangan. Antara kasih sayang terhadap ayahnya dan terhadap apa yang dilakukan oleh ayahnya itu. Dengan sendirinya, biarpun bagaimana hubungan antara anak dan ayah itu sulit untuk dipecahkan. Walaupun Sengkim tidak menyetujui tindakan yang dilakukan oleh ayahnya, namun apa mau dikata? Setidak-tidaknya dia sebagai anak dari ayahnya itu, harus patuh dan juga malahan membantu pekerjaan Seng Ayah. Sedang berjalan perlahan-lahan begitu, tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara bentrokan senjata tajam. Suara bentrokan senjata tajam itu berasal dari tempat yang jauh, terdengarnya samar sekali. Sengkim telah mempertajam pendengarannya, dia telah memperhatikan benar-benar suara angin serangan dan bentrokan senjata tajam itu. Didengar dari suara tersebut, Sengkim sudah mengetahui bahwa tidak jauh dari tempatnya tersebut pasti ada orang yang tengah bertempur. Maka dari itu, setelah memperhatikan sesaat, cepat-cepat Sengkim berlari ke arah asalnya suara bentrokan senjata tajam itu. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya, Sengkim telah mengambil arah ke utara, dia telah berlari dengan cepat sekali. Tubuh Sengkim melesat bagaikan kapas ringannya, dia bergerak cepat sekali sehingga di dalam sekejap metu dihadapannya telah terbentang lapangan rumput yang agak luas. Dari kejauhan itu, Sengkim telah melihat di tengah-tengah lapangan rumput itu tampak dua sosok tubuh yang berkelebat-kelebat melakukan pertempuran. Di tangan kedua orang itu masing-masing menggenggam senjata tajam dan berkelebat-kelebat sinarnya menyilaukan meta, karena terpantul oleh cahaya rembulan. Tetapi Sengkim tidak mau segera memperlihatkan dirinya. Dengan cepat Sengkim telah melompat untuk bersembunyi di balik batu gunung. Di intainya kedua orang yang tengah bertempur itu, tetapi Sengkim belum bisa melihat jelas apakah yang sedang bertanding itu seorang wanita atau seorang lelaki. Kedua orang yang sedang melakukan pertandingan itu semakin lama jadi semakin hebat saja. Di samping mereka selalu melancarkan serangan-serangan dengan senjata yang ada di tangan masing-masing, juga mereka setiap kali mengeluarkan suara bentakan membarengi setiap serangan yang tengah mereka lancarkan terhadap lawan mereka. Sengkim melihat bahwa kedua orang itu melakukan pertempuran dengan mempergunakan ilmu pedang, kiam hoat, dan mereka bertempur juga mengandalkan kegesitan dan kelincahan tubuh mereka, sebab tubuh kedua orang yang tengah bertempur itu berkelebat bagaikan dua sosok bayangan yang tidak jelas terlihat. Sengkim mementangkan matanya lebih lebar mengawasi jalannya pertempuran itu. Di dalam hatinya dia jadi menduga-duga, entah siapakah sebenarnya kedua orang itu, yang tengah melangsungkan pertempuran dengan serangan-serangan dekat, seperti juga kedua orang itu merupakan dua orang lawan musuh buyutan yang ingin melakukan pertempuran menentukan mati hidup diri mereka. Lama-kelamaan Sengkim mulai bisa menangkap Kera bertempur kedua orang itu. Karena Sengkim melihatnya bahwa kedua orang itu masing-masing mempergunakan jurus-jurus serangan dari ilmu pedang siau lim siye. Tetapi anehnya, kedua orang itu mempergunakan ilmu yang sama, tetapi mengapa mereka melakukan pertempuran yang begitu hebat, seperti juga ingin mengadu jifah belaka. Kalau memang mereka hanya sekedar berlatih diri, tidak mungkin mereka melancarkan serangan-serangan yang begitu gencar dan selalu mengincar bagian-bagian yang berbahaya di tubuh lawannya. Pertandingan dengan pedang itu, telah berlangsung tumbah seru. Bentakan-bentakan yang keluar dari mulut kedua orang itu menambah ketegangan belaka. Sengkim mengerutkan sepasang alisnya. Kalau memang dia memperhatikan benar-benar Kera bertempur kedua orang itu, walaupun tampaknya hebat dan kepandayan mereka itu cukup tinggi, namun belum sempurna masih banyak tempat-tempat kelemahannya. Tetapi untuk mencampuri urusan orang lain, jelas Sengkim tidak mau. Dia sering mendengar bahwa urusan orang-orang di dalam rimba persilatan terkadang penuh oleh berbagai teka-teki dan kericuhan. Maka dari itu, di dalam rimba persilatan, terdapat sebuah larangan, yang melarang orang untuk mencampuri urusan dendam dari seseorang karena kalau sampai melibatkan diri, urusan dendam itu bisa berekor panjang sekali, bisa membawa akibat yang tidak baik bagi semua pihak yang ada. Karena adanya larangan seperti itu, dan memang Sengkim telah mengetahuinya, dia berdiam diri saja, tidak mau turun tangan untuk memisahkan kedua orang itu. Setelah memperhatikan sekian lama, akhirnya Sengkim juga bisa melihat agak jelas juga, yaitu kedua orang yang tengah bertempur itu sebetulnya seorang wanita berusia di antara 40 tahun dan seorang lelaki yang berusia di antara 45 tahun. Mereka juga telah bertempur dengan memperlihatkan wajah yang bengis, meti mereka memancarkan si NIR YNG bengis sekali, mengandung hawa pembunuhan. Dengan sendirinya Sengkim jadi heran bukan main. Kalau dilihat kara mereka itu, dan melihat sikap mereka satu dengan yang lainnya, jelas mereka adalah musuh buyutan. Tetapi anehnya, kepandayan mereka sama, yaitu berasal dari satu sumber, yaitu Syao Lim Sye. Inilah yang telah membingungkan hati Sengkim, untuk sekian lama dia tidak bisa mengambil keputusan langkah apa yang harus dilakukannya. Sedang Sengkim bersembunyi begitu di belakang batu gunung, tiba-tiba kedua orang yang tengah melakukan pertempuran itu telah masing-masing melompat ke belakang memisahkan diri mereka. Keduanya berdiri saling berhadapan kita hentikan dulu pertempuran kita ini, karena ada tikus air yang berani mengintai pertempuran kita ini kata yang wanitanya. Yang lelakinya mengiakan. Benar, tikus air itu harus kita singkirkan dulu, agar kita bisa bertempur lebih tenang katanya. Dan lelaki itu bukan hanya berkata belaka, melainkan tangan kanannya yang mencekal pedangnya telah bergerak cepat sekali, dia menimpukan pedangnya itu ke arah Sengkim. Keadaan seperti ini tidak pernah diduga-duga oleh Sengkim, dia terkejut sekali tahu-tahu pedang tengah meluncur ke arah dadanya, meta pedang itu telah menukik akan menumbles ke dadanya. Tetapi biarpun keadaan terjadinya begitu mendadak, dan juga pedang sudah datang dekat, Sengkim tidak menjadi gugup. Cepat-cepat dia mengulurkan tangan kanannya menyentil tubuh pedang itu. Teringgak pedang itu jadi terpental ke atas, dan di saat itulah Sengkim mementang mulutnya, tahu-tahu dia telah menggigit pedang tersebut. Itulah suatu Kero mengelakkan diri yang indah sekali, karena tanpa menggeser kedudukan kakinya satu tapak pun juga, Sengkim selain dapat mengindarkan diri dari sambaran pedang itu, malahan telah dapat menangkap pedang tersebut dengan Kero menggigit tubuh pedang itu memergunakan giginya. Bagus berseru lelaki itu yang jadi kagum sekali melihat Kero Sengkim membereskan menyambarnya pedang tersebut. Sengkim telah mengulurkan tangannya dia telah mengambil pedang itu dari mulutnya. Kau terlalu sembarangan sekali memergunakan pedang kata Sengkim dengan suara yang tawar. Dan Sengkim bukan hanya berkata sampai di situ saja, karena tahu-tahu kedua tangannya telah bergerak dengan cepat. Teranggak pedang itu telah dipatahkan menjadi dua. Muka si lelaki yang tadi melontarkan pedang itu jadi berubah. Rupanya dia terkejut dan juga bercampur perasaan marah. Kau berseru lelaki itu daegan muka yang berubah merah padam. Sedangkan yang wanitanya hanya memandang ke arah Sengkim dengan mulut yang terbuka, menganga. HMM Sengkim telah mendengus tertawa dingin. Janganlah kalian mengira kalau diri kalian sudah memiliki kepandayan yang tinggi, lalu seenaknya saja memergunakan kepandayan kalian itu tanpa pikir panjang lagi. Untung saja hari ini kalian bertemu dengan diriku. Coba kalau orang lain, dengan kera kau yang begitu sembrono melontarkan pedangmu, bukankah akan ada urusan jiwa dan darah ditegur begitu? Si lelaki dan si wanita tampak menjadi malu. Lebih-lebih yang lelakinya, selain mukanya merah padam akibat rasa malu, juga dia sangat murka sekali melihat pedangnya telah dipatahkan menjadi dua oleh Sengkim. Tetapi karena lelaki itu tadi telah melihat Kera Sengkim mengelakakan diri dengan Kera menggigit pedangnya itu, seketika itu juga dia mengetahui bahwa Sengkim memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Maka mereka jelas tidak berani untuk bertindak sembrono. Biar bagaimana mereka tidak mau kalau sampai disebabkan kecerobohan mereka itu, akan membawa kerugian bagi dan mereka sendiri. Sedangkan si lelaki yang berusia di pertengahan itu, telah melangkah maju. Siapa kau, anak kecil tegurnya dengan suara yang tawar. Aku tidak mempunyai nama mendengar jawaban Sengkim yang ketus begitu, lelaki itu rupanya jadi gusar juga. Jangan main-main, katakan siapa namamu bentaknya. Aku tidak mempunyai nama kembali Sengkim menyauti ketus begitu. Apakah kau anak haram atau anak jinder demit sehingga tidak mempunyai nama? Heh bentak lelaki itu dengan kegusaran yang semakin meluap. Sengkim juga jadi naik darah mendengar dirinya disebut sebagai anak haram dan jinder demit. Di dalam hatinya Sengkim mengumam sendiri, HMMM kalau saja kau mengetahui aku ini anak siapa, tentu kau akan berlutut dan menangis darah meminta-minta ampun. Tetapi biarpun di hatinya dia berpikir begitu, poh Sengkim hanya menyahuti, terserah apa pandanganmu, yang terpenting namaku tidak ada harganya untuk diketahui oleh manusia. Seperti kau ini tentu saja jawaban yang diberikan oleh Sengkim ini membuat lelaki itu jadi tambah gusar bukan main, dia sampai mengeluarkan seruan yang nyaring, dan tubuhnya berjingkrak. Kurang ajar. Kau benar-benar ingin mempermainkan diriku, heh bentaknya. Terserah pandanganmu saja melihat sikap Sengkim yang begitu tawar dan tenang, lelaki ini jadi tambah murka saja. Apakah kau tidak tahu siapa loya ini, heh bentaknya lagi. Tentu saja aku mengetahuinya dengan jelas dan pasti siapa diriku bentak lelaki itu dengan penasaran. Yang jelas kau adalah manusia bandit teriak lelaki itu dengan suara mengandung kemurkaan yang sangat. Kau ingin mempermainkan diriku, heh apa untungnya kalau aku mempermainkan dirimu balik tanya Sengkim dengan suara yang tawar. Disanggapi begitu, tentu saja lelaki itu jadi tambah murka. Baik, baik. Sama saja kau mencari penyakit untuk dirimu sendiri teriaknya. Terimalah seranganku ini, rupanya kau ingin mampus dan membarengi dengan suara bentiakannya itu. Dengan cepat lelaki tersebut telah bergerak, kedua tangannya telah melancarkan serangan ke arah Sengkim. Sedangkan wanita yang tadinya menjadi lawan dari lelaki itu hanya berdiri di pinggiran saja mengawasi lelaki tersebut melancarkan serangan kepada Sengkim. Sengkim sendiri yang melihat dirinya diserang oleh lelaki itu, telah mendengus tawar. Mungkin engkau yang mencari penyakit untuk dirimu sendiri kata Sengkim dengan suara yang dingin tidak berperasaan. Dan membarengi dengan perkataannya itu, Sengkim telah menangkis serangan yang meluncur datang ke arah dirinya. Buk suara itu terdengarnya keras sekali sehingga memekakkan anak telinga. Tetapi untuk terkejutnya si wanita yang tadinya menjadi lawan dari lelaki setengah umur itu, dia menyaksikan suatu kejadian yang NG tidak pernah diduganya. Tampak tubuh lelaki itu telah terpental keras, lalu ambruk di atas tanah, berguling-guling di atas tanah itu beberapa tombak jauhnya. Hanya sekali tangkis saja, seorang anak lelaki tanggung seperti Sengkim, telah dapat merubuhkan seorang jago yang boleh dikatakan jago tua yang tangguh sekali, benar-benar membuat wanita tadi itu jadi berdiri kesima dengan bengong. Benar-benar dia seperti tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Maka dari itu, dengan cepat dia telah mementang matanya lebar-lebar. Sengkim sendiri masih berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Malah tampaknya Sengkim sangat tenang sekali, tidak ada perasaan pada wajahnya. Benar-benar wanita itu jadi takjub sendirinya, dia heran bukan main. Dengan sendirinya, dia seperti melihat adanya hantu di siang hari. Lelaki setengah tua itu, yang telah dibikin terpelanting oleh Sengkim, telah merangkak bangun dengan hati yang tergoncang keras, karena dia terkejut berbareng juga murka bukan main. Biar bagaimana dia tidak mempercayainya bahwa di dalam dunia bisa terdapat seorang anak lelaki tanggung yang bisa merubuhkan dirinya. Bermimpi saja tidak pernah, karena dia yakin bahwa dirinya memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Biar bagaimana seumur hidupnya dia merantau di dalam rimba persilatan jarang sekali ada yang bisa menandingi kepandayanya, apalagi ilmu pedangnya. Dan umumnya yang bisa merubuhkan dirinya adalah jago-jago tua yang telah menjadi tokoh rimba persilatan. Tetapi hari ini, malahan seorang pemuda tanggung seperti Sengkim, telah berhasil merubuhkannya dengan begitu mudah. Hanya sekali gebrak saja Sengkim telah membuat lelaki itu jadi tidak berdaya sama sekali. Dengan sendirinya, hal ini selain mengejutkan, juga jelas membuat lelaki itu jadi murka sekali bercampur penasaran. Waktu dia berusaha merangkak bangun, dia merasakan dadanya di bagian kiri agak sakit. Seketika itu juga dia jadi tambah terkejut saja. Sebagai seorang jago yang telah berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang luas selama dia merantau dan berkelana di dalam rimba persilatan, dengan sendirinya jago ini telah menyadarinya, dirinya telah tergempur dan terluka di dalam. Dengan begitu, kemarahan dari jago ini jadi tambah meluap. Bangsat, ilmu siluman apa yang kau pergunakan heh bentaknya dengan suara yang bengis sekali. Ilmu siluman? Hahaha, itu yang dinamakan ilmu silat. Kalau ilmu yang tadi kau pergunakan itu, hanyalah gerakan-gerakan untuk menggertak bocah ingusan belaka? Kalau kau pergunakan untuk bertempur sungguhan, niscaya akan menyebabkan kau terbinasa dengan cepat. Karena ilmu silat yang kau pergunakan itu tidak ada gunanya sama sekali mendengar rejekan dari sengkim, tentu saja jago tersebut jadi tambah murka. Oh haha, bocah setan kau teriaknya dengan tubuh gemetaran. Aku bersumpah, kalau memang aku tidak bisa membinasakan dirimu, biarlah aku tidak akan menjadi manusia lagi dikala jago itu tengah murka, malah jago wanita yang tadi menjadi lawan dari jago itu, telah berdiri bengong. Benar-benar dia tidak mengerti, mengapa seorang anak lelaki tanggung seusia sengkim bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi dan tangguh. Bayangkan saja, hanya di dalam satu geberakan, hanya satu jurus dia menangkis serangan yang dilancarkan oleh lawannya, Tetapi sengkim telah dapat merubuhkan lawannya, malahan sengkim tampaknya telah berhasil untuk melukai lawannya itu pula. Keadaan demikian ini sebenarnya merupakan suatu kejadian yang langka sekali di dalam rimba persilatan. Dengan sendirinya, wanita itu jadi memandang dengan sepasang metu yang terpentang lebar-lebar, penuh perhatian dan takjub sekali. Sengkim sendiri mengetahui bahwa lelaki yang berusia setengah bayi itu, niscaya akan menerjangnya kembali dengan penuh penasaran. Dan apa yang diterka oleh sengkim memang benar, sebab setelah memaki kalang kabutan begitu, sengkim melihat jago tua tersebut telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat cepat sekali, melancarkan serangan yang hebat bukan main pada sengkim. Tetapi sengkim memperlihatkan sikap yang tenang bukan main. Sedikit pun juga dia tidak menjadi gugup walaupun melancarkan serangan yang nekat seperti itu. Sengkim mengawasi serangan lelaki itu, yang meluncur dengan cepat akan mengenai sasarannya, yaitu bahunya dan perutnya. Dan dikala kedua serangan yang dilancarkan oleh lelaki itu hampir tiba, di saat mana sengkim melihat kaki kanan dari lelaki itu maju dua dim ke depan, Cepat-cepat sengkim mendahulunya dengan menggeser kaki kirinya maju dua dim pula, dan kepalanya dimiringkan membiarkan tangan lawannya jatuh di tempat kosong. Hal ini disebabkan dengan memiringkan kepalanya itu, dengan sendirinya sengkim juga telah membuat pundaknya jadi miring ke kanan. Itulah sebabnya pukulan yang dilancarkan oleh lawannya jadi jatuh di tempat kosong. Dan membarengi dengan itu, di saat tubuh lawannya agak dojong ke depan, cepat sekali kaki kiri sengkim telah menjengkat belakang tumit dari kaki iawannya. Berak tubuh lawannya ambruk di atas tanah dengan disertai oleh suara jeritan kagetnya. Di saat itulah sengkim bergerak cepat, dia tidak bergerak sampai di situ saja, Karen Adia telah mengulurkan kedua tangannya. Dan apa yang dilakukan oleh sengkim bukan main, kedua tangannya itu dapat bergerak cepat bukan main, sukar diikuti oleh pandangan mata. Di saat lelaki itu belum mengetahui apa yang harus dilakukannya, baju di bagian dadanya telah kena dicengkeram oleh sengkim. Dibarengi oleh suara bentakan terbanglah kau maka tubuh lelaki itu telah terlontarkan keras sekali, sejauh kurang lebih lima tombak lebih. Itulah suatu tenaga lontar yang bukan main kerasnya, menunjukkan bahwa tenaga lewekang yang dimiliki oleh sengkim sangat kuat sekali. Wanita yang tadi bertempur dengan lelaki tersebut jadi memandang bengong dan takjub, malah saking herannya, dia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan. Sedangkan tubuh lelaki itu yang telah terlontarkan keras sekali, telah terpental lebih dari lima tombak, dan amruk di atas tanah dengan terbanting keras sekali. Waktu terbanting begitulah, dari mulut lelaki itu terdengar suara ngeek suara yang tertahan di tenggorokannya, dan telah merasakan betapa tungirnya sangat sakit sekali. Malah yang hebat untuk sementara waktu dia tidak bisa segera bangun, sebab pandangan matanya jadi berkunang-kunang. Sengkim telah berdiri tegak dengan sikap mengejek memandang ke arah lelaki itu. Hayo bangun, mari kau bunuh diriku kalau memang kau mempunyai kemampuan bentaknya dengan suara yang mengejek. Lelaki itu tampaknya murka sekali, juga merasakan dadanya seperti akan meledak pecah. Tetapi dalam keadaannya yang demikian, jelas dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seain pandangan matanya yang berkunang-kunang juga dia telah terluka di dalam yang lebih parah. Kalau memang lelaki itu memaksakan diri untuk bergerak, niscaya akan memuntahkan darah segar dan kemungkinan keselamatan jiwanya tidak bisa dilindungi lagi. Juga lelaki itu telah menyadarinya bahwa Sengkim walaupun usianya masih muda, namun dia memiliki kepandaian yang benar-benar luar biasa. Kalau dia menuruti hawa amarah di hatinya dan mencoba menerjang lagi, niscaya akan menerima luka yang lebih parah. Malah kemungkinan Sengkim akan turun tangan yang lebih keras, yang berarti jiwa orang ini sukar untuk dilindungi lagi. Wanita setengah tua yang berdiri di pinggiran menyaksikan jalannya pertempuran itu jadi memandang bengong takjub. Dia seperti tidak mempercayai pandangan matanya dan membuat dia memandang dan berdiri seperti juga patung hidup belaka layaknya. Lelaki setengah bayak itu telah menarik napas dalam-dalam untuk merasakan apakah luka di dalam tubuhnya itu parah atau tidak. Tetapi waktu dia menarik napas dalam-dalam seperti itu dirasakan dadanya yang sebelah kanan, di dekat jalan darah Peltuhiatnya, terasa nyeri dan sakit sekali, seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Dia tercekat hatinya. Rasa kagetnya bukan main, sampai dia mengucurkan keringat dingin. Inilah hebat, dengan adanya rasa nyeri pada jalan darah Peltuhiatnya itu, berarti dirinya telah terluka cuuh parah. Kalau memang dia tidak cepat-cepat berusaha mengobati luka di dalamnya itu, niscaya akan merasakan akibatnya yang merugikan sangat dirinya, yaitu akan berkurangnya tenaga dalamnya sebanyak dalam ukuran latihan 20 tahun, atau memang seluruh kepandainya akan musnah sama sekali. Itulah bayangan yang menakutkan dirinya bukan main. Sedikitpun juga dia tidak pernah bermimpi bahwa seorang pemuda tanggung seperti Seng Kim, bisa melukai dirinya sampai begitu parah, hanya di dalam dua gebrakan belaka. Inilah benar-benar suatu kejadian yang belum pernah dilihat atau didengarnya. Dengan sendirinya, setidak-tidaknya rasa jari mulai menguasai jiwanya. Dengan muka yang tidak secongkak tadi, lelaki setengah bayi itu telah mencoba untuk berdiri. Walaupun akhirnya dia berhasil untuk berdiri, tetapi kedua kakinya tampak agak gemetaran keras. Siapa-siapa sebenarnya kau? Bocah tanyanya dengan suara yang tidak lampias. Seng Kim tertawa dingin. HMM sudah ku katakan tadi bahwa manusia seperti kau ini tidak pantas dan tidak ada harganya untuk mendengar nama kuhebat. Ejekan yang diucapkan oleh Seng Kim membuat tubuh lelaki setengah bayi itu jadi gemetaran keras sekali saking murkanya. Tetapi rupanya lelaki itu berusaha untuk membendung dan menahan rasa amarahnya itu. Tetapi rupanya lelaki ini mengetahui bahwa dirinya bukan menjadi lawan dari Seng Kim maka dari itu, percuma saja dia berkeras. Tetapi sebutkanlah namamu, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi kata lelaki itu dengan suara yang tawar. Jadi sekarang kau ingin kabur Sipat Kuping dan nanti beberapa tahun lagi baru mencariku untuk membalas dendam Tegur Seng Kim dengan suara yang mengandung ejekan hebat. Tentu saja muka lelaki itu jadi berubah merah padam, karena dia tidak menyangka bahwa dirinya akan disanggapi begitu rupa. HMM, walaupun aku harus mempertaruhkan jiwaku, tidak nantinya aku akan kabur lari Sipat Kuping dia menyahuti dengan penuh kemurkaan, menuruti emosi hatinya yang panas bukan main. Bagus! Bagus kalau memang kenyataannya begitu, karena tadinya aku menyangka bahwa kau tidak memiliki sifat-sifat jantan. Tetapi siapa tahu bahwa kau juga seorang yang berjiwa kesatria juga kembali muka lelaki itu berubah merah penuh kemarahan. Karena lelaki itu mengetahui bahwa perkataan dari Seng Kim bukan sesungguhnya memuji, melainkan telah mengejeknya. Saat itu Seng Kim telah melanjutkan perkataannya lagi. Kalau memang kau memang benar-benar berjiwa kesatria, mari maju lagi tantangnya. Ditantang begitu, lelahi setengah bayak tersebut jadi serba salah, benar dia salah tingkah. Kalau dia menolaknya tantangan Seng Kim, berarti dia akan menderita malu, tetapi kalau memang dia menerima, berarti dia juga selain akan menerima kekalahan, juga akan menderita kesakitan karena jelas dirinya akan dibuat seperti bola oleh Seng Kim. Sedang lelaki setengah bayak itu terjepit dan berdiri mematung penuh keraguan, si wanita yang tadi menjadi lawannya lelaki itu telah tertawa kecil bagus. Bagus! Di dalam dunia persilatan ternyata telah terjadi suatu kemujijatan dengan munculnya seorang jago kecil yang hebat sekali kepandainya katanya dengan suara yang nyaring. Seng Kim menoleh kepada wanita itu dengan tatapan mati yang tidak mengandung perasaan apapun juga. Bagaimana kalau memang aku pun coba-coba beberapa jurus main-main dengan kau, adik kecil tanya wanita itu lagi boleh sahut Seng Kim dengan suara yang tegas. Kalau memang hujin, nyonya, ingin main-main beberapa jurus denganku, jelas aku harus melayaninya dengan senang hati, bukan terima kasih. Tegapi aku harap adik kecil tidak turunkan tangan keras kepadaku kata wanita itu. Dan membarengi dengan perkataannya itu www.ttt pedangnya berkelebat di tengah udara, dan hanya di dalam waktu yang sangat singkat wanita itu sudah berada dalam keadaan bersiap-siaga. Gerakan dan sikapnya itu memperlihatkan bahwa wanita ini waspada sekali, dia berlaku hati-hati, karena dia rupanya menyadari bahwa lawannya yang biarpun masih berusia begitu muda, namun telah memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Dengan sendirinya, wanita setengah baya itu tidak berani berlaku ceroboh dan sembrono. Apa yang akan dilakukan, baikpun gerakan setiap serangan yang akan dilancarkannya, pasti selalu telah diperhitungkan baik-baik. Tetapi Seng Kim berlaku tenang sekali walaupun dia melihat wanita setengah baya ini ingin mempergunakan pedang sebagai senjatanya, tetapi Seng Kim tidak jari menghadapinya. Dia berdiri tegak di tempatnya mengawasi setiap gerak-gerik dari wanita tersebut, karena dia melihat pedang si wanita setengah baya itu sebentar mendatar dan sebentar lagi mata pedang itu telah mendungak ke atas apa yang dilakukannya itu menunjukkan bahwa wanita setengah baya tersebut memiliki kepandayan yang lumayan dan tidak bisa dipandang remeh. Selama itu, belum juga wanita setengah baya tersebut belum melaksanakan serangannya. Hal ini menimbulkan perasaan sebal di hati Seng Kim, karena dia melihatnya betapa wanita itu hanya bergerak-gerak seperti memasang kuda-kuda belaka dan memperlihatkan gerakan kembang belaka. Dengan sendirinya mau tidak mau Seng Kim merasa muak dan memandang dengan muka memperlihatkan ejekan terhadap tingkah laku wanita setengah baya tersebut. Sedangkan wanita setengah baya itu setelah bergerak-gerak dengan kembang ilmu pedangnya, setelah melihat betapa Seng Kim hanya berdiam diri saja, maka dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring bukan main. Dan menbarengi seruannya yang nyaring itu dia telah membarengi dengan serangannya, pedangnya berkelebat, meta pedang tau-tau meluncur lurus menerjang menikam ke arah dada Seng Kim. Serangan yang dilakukannya ini sebetulnya gerakan dari jurus yang tidak begitu luar biasa, Seng Kim melihatnya ilmu pedang ini adalah satu jurus dari ilmu pedang Syaulim Sye yang berjudul Kehung Sien Kiam Hoat, tetapi gerakan yang dilakukan oleh wanita setengah baya itu sangat cepat sekali, pedangnya bagaikan sinar belakang yang berkelebat ke arah Seng Kim dengan kecepatan seperti terbangnya meteor. Seng Kim jadi heran juga melihat Kero menyerang Winita ini, apalagi dia merasakan angin serangan wanita setengah baya tersebut yang begitu hebat, tidak seperti yang dilihat dan diduganya semula, dengan sendirinya Seng Kim jadi terkejut. Tetapi serangan wanita setengah baya itu telah melunijur cepat sekali tiba dekat sasaran. Seng Kim tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam hatinya itu. Dengan cepat Seng Kim harus bergerak mengelakkan diri dari tikaman pedang itu. Kaki kirinya tahu-tahu telah menyepak dengan miring ke arah pedang si wanita setengah baya itu dengan gerakan yang cepat. Wanita itu terkejut, dia mengeluarkan seruan tertahan melihat Kero mengelakkan diri dari Seng Kim dan malahan telah menyepak pedangnya dengan mempergunakan kakinya. Yang membuat wanita itu terkejut bukanlah disebabkan oleh gerakan yang dilakukan oleh Seng Kim, juga bukan disebabkan kecepatan bergerak dari Seng Kim atau kuatnya tenaga tendangan yang menerjang ke arah pedangnya itu. Tetapi yang membuat wanita itu terkejut bukan main adalah ilmu yang dipergunakan oleh Seng Kim, karena gerakan yang dilakukan oleh Seng Kim adalah gerakan P. Tuping Hai. Suatu gerakan salah satu jurus dari ilmu silat bertangan kosong yang berasal dari pintu perguruan Xiao Lim Sie. Itulah yang telah menyebabkan wanita setengah baya tersebut jadi terkejut. Dia telah mempergunakan ilmu pedang dari Xiao Lim Sie, tetapi Seng Kim juga telah mengelakkan serangannya dengan mempergunakan ilmu silat bertangan kosong dari Xiao Lim Sie juga, dengan sendirinya hal ini benar-benar membuat wanita setengah baya itu terheran berbareng kaget sekali. Di dalam hatinya dia juga jadi bertanya-tanya, entah siapa sebenarnya Seng Kim ini. Namun wanita setengah baya tersebut tidak bisa berpikir lama-lama. Karena kalau dia tidak bertindak cepat-cepat untuk menarik pulang pedangnya itu, niscaya pedangnya itu, niscaya pedangnya itu akan kena disepak oleh Seng Kim. Itulah sebabnya wanita ini telah menarik pulang serangannya, tetapi bukan untuk berdiam diri, hanya disertai oleh suara bentakan, jaga tahu-tahu pedangnya itu telah berkelebat menyapu menyerampang ke arah perut Seng Kim. Gerakan yang dilakukan oleh wanita setengah baya ini membuat Seng Kim mau tidak mau jadi merasa kagum juga terhadap Kero menyerang wanita berusia setengah baya ini. Coba kalau memang Seng Kim tidak memiliki kepandayan yang tinggi, niscaya dirinya akan kena diserobot oleh mata pedang lawannya. Karena, di kalada menyepak begitu, jelas gerakan tubuhnya agak terlambat dan lamban. Dan di saat ini ternyata telah dimanfaatkan oleh pihak lawannya. Dengan menarik pulang pedangnya itu, wanita tersebut telah membarungi untuk menyerampang perut Seng Kim dengan mata pedangnya. Bukankah kalau memang Seng Kim seorang yang berkenandayan tanggung-tanggung, perutnya itu akan kena dirobek oleh mata pedang wanita berusia setengah baya tersebut. Tetapi Seng Kim tidak menjadi gugup walaupun diserang begitu rupa. Dengan cepat dia telah menantikan mata pedang yang tengah menyambar ke arah dirinya itu, ke arah perutnya, sikapnya tenang sekali. Dan waktu mata pedang wanita setengah baya tersebut hampir mengenai sasarannya, hampir mengenai perutnya, Seng Kim menggerakkan tangan kirinya, dia telah menyentil pedang itu. Teringgik terdengar suara tubuh pedang itu kena disentilnya nyaring. Dan kejadian selanjutnya benar-benar membuat wanita setengah baya itu hampir tidak mempercayainya. Karena pedangnya yang kena disentil oleh jari telunjuk Seng Kim itu, telah menjadi patah tiga, jatuh potongannya ke atas tanah. Inilah suatu kejadian yang jarang sekali terdapat di dalam rimba persilatan. Bayangkan saja, sebuah jari telunjuk yang terdiri dari darah daging belaka dapat mematahkan pedang yang terbuat dari baja murni dan tajam bukan main. Inilah benar-benar merupakan suatu kejadian yang jarang sekali orang jumpai di dalam rimba persilatan, karena jarang ada orang yang memiliki tenaga iwakang yang bisa disalurkan kepada jari telunjuknya untuk dipergunakan mematahkan pedang lawannya. Seng Kim masih berdiri tenang-tenang di tempatnya, sikapnya angkuh dan memandang enteng pada lawannya tersebut. Wanita berusia setengah baya itu berdiri menjublek di tempatnya. Bagaimana? Apakah hujin, nyonya, masih mau main-main lagi beberapa jurus dengan diriku tegur Seng Kim dengan suara yang tawar? HMM, siapakah sebenarnya kau ini, engkuh kecil? Tanya wanita berusia setengah baya itu setelah berdiam diri sejenak. Namaku Seng Kim Seng Kim memperkenalkan dirinya. Kalau memang nanti hujin mempunyai urusan dengan diriku, silahkan mencariku saja baiklah kata wanita setengah baya itu. Tetapi kau telah membuka mataku ini, engkuh kecil, bahwa di dalam dunia persilatan telah muncul seorang jago cilik seperti dirimu. Kalau mendengar pujian wanita setengah baya itu, Seng Kim tertawa-tawar. Aku belum dapat disebut sebagai seorang jago, karena aku masih terlalu kecil dan usiaku belum mencukupi untuk disebut sebagai seorang jago sahut Seng Kim. Masih banyak orang-orang yang memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari diriku. Aku Sian Ho atau Anio, nyonya bida dari bunga, Tang Ialin, kalau memang nanti kita mempunyai jotoh, tentu ingin sekali lagi aku main-main beberapa jurus dengan kau, engkuh kecil begitu pun boleh. Dan bagaimana persoalanmu dengan kawanku itu tanya wanita yang bernama Tang Ialin itu kemudian sambil menoleh kepada si lelaki setengah umur itu. Apakah kau ingin menyelesaikannya lagi Seng Kim tersenyum? Antara diriku dengan kalian sebetulnya tidak terdapat suatu urusan apapun juga, juga tadinya memang kita tidak pernah saling kenal, maka dari itu persoalan dan gara-gara keributan ini dibuat oleh kawanmu itu. Aku tadi hanya kebetulan lewat dan mendengar suara benturan senjata tajam, maka telah tidak sengaja meniaksikan pertempuran kalian. Apakah hal itu merupakan suatu perbuatan yang salah? Mengapa kawan hujin itu tahu-tahu telah melancarkan serangan muka si wanita berubah merah, rupanya dia jengah? Begitu pula si lelaki yang berusia setengah bayah yang telah dirubuhkan beberapa kali oleh Seng Kim, jadi merah juga, rupanya dia malu sekali. Semua ini hanya disebabkan salah paham kata Tang Ielin dengan suara yang tidak begitu keras. Sebetulnya kami adalah pasangan suami-isteri yang tengah melatih ilmu pedang kami, dan walaupun tampaknya kami bertempur bersungguh-sungguh, itu hanyalah suatu kesungguhan di dalam latihan kami. Tentu saja, setiap orang yang sedang melatih ilmunya dan ada orang yang mengintainya, pasti akan timbul rasa dongkol, dan curiga. Engkau kecil sendiri juga rasanya pernah mendengar peraturan dunia persilatan, bahwa dilarang keras sekali siapa saja untuk menyaksikan latihan ilmu silat dari pintu perguruan lain, bukan sengkin mengangguk sambil tersenyum tawar. Benar tetapi ku rasa tidak perlu mempergunakan serangan seperti tadi, ku kira cukup kalau ditegur saja. Baiklah, karena kalian sendiri yang telah mengatakan bahwa di antara kita telah terjadi kesalahpahaman, aku pun tidak mau menarik panjang urusan ini. Maafkan aku telah mengganggu kalian dan selama tinggal setelah berkala begitu, sengkim memutar tubuhnya, dia telah melangkah pergi meninggalkan tempat itu tanpa menantikan jawaban dari wanita itu. Juga Tang I Elin dan lelaki setengah baya yang ternyata adalah suaminya itu, telah memandang kepergian sengkim dengan tatapan bengong. Sebetulnya Tang I Elin mau menahan sengkim untuk menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tetapi akhirnya dia membatalkannya. Sengkim sebetulnya agak mendongkol di dalam hatinya, tetapi di samping itu, dia juga menganggap urusan yang baru dihadapinya tadi, di mana dia berurusan dengan Tang I Elin dan suaminya itu, merupakan suatu kejadian yang menggelikan dan lucu sekali. Dengan langkah kaki yang tetap, sengkim telah bertindak dengan langkah kaki yang mantap dan menuju ke arah selatan. Sengkim sendiri belum mengetahui ingin pergi ke mana, dia belum mempunyai tujuan yang tetap. Sebetulnya waktu sengkim belajar pada Tang Siao Gun dan telah dijemput oleh orang-orang ayahnya untuk pergi belajar pada pintu perguruan lainnya, guna menuntut ilmu pada beberapa pintu perguruan yang lainnya secara beruntun, sengkim berat untuk berpisah dengan Cinko. Dan begitulah, di tengah jalan, dia telah berpisah secara diam-diam dengan orang-orang ayahnya. Karena sengkim memang telah memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya mudah saja dia memisahkan dirinya dari kelompok orang-orang ayahnya tersebut. Namun sejak memisahkan dirinya dari orang-orang ayahnya itu, tegasnya kabur di tengah jalan, sengkim tidak mengetahui harus pergi ke mana. Maka dari itu, tanpa mempunyai tujuan, sengkim telah merantau dari kota yang satu ke kota yang lainnya, dari dusun yang satunya ke desa yang lainnya. Banyak juga kejadian-kejadian yang tidak mengembirakan hatinya telah dihadapi oleh sengkim. Namun disebabkan kepandayannya yang memang tinggi itu, menyebabkan sengkim selalu dapat mengatasi kesukaran yang dihadapinya. Begitulah, dan hari ke hari sengkim telah merantau tanpa menentu. Sebetulnya dia juga mempunyai maksud untuk pulang ke kota raja, untuk kembali ke gedung ayahnya. Namun hati kecilnya tidak menyetujuinya karena dia takut nanti menerima kenyataan menyaksikan sepak terjang ayahnya yang memang tidak disetujui oleh hati kecilnya sengkim. Entah sudah berapa lama sengkim merantau, sehingga pada suatu hari dia telah sampai di sebuah desa kecil yang bernama Sui Haetihung. Desa ini cukup ramai, walaupun hanya merupakan sebuah desa kecil belaka, karena padat penduduknya. Dan sengkim telah singgah di warung arak yang terdapat di mulut desa itu. Karena adanya warung arak itu di desa kecil, maka warung arak itu pun dengan sendirinya merupakan warung arak kecil pula, yang geserba sederhana. Sengkim memesan dua cawan air teh hangat, dan beberapa macam makanan kering. Sambil menghirup air teh hangatnya itu perlahan-lahan, sengkim memandang sekitar tempat di muka warung arak tersebut. Dia melihat beberapa orang anak kecil yang berusia di antara 7-8 tahun, tengah bermain petak dengan suaranya yang ramai. Saat itu hampir menjelang sore hari, matahari juga mulai turun akan tenggelam. Sengkim telah meminum tehnya perlahan-lahan, karena dia merasakan bahwa dirinya tidak perlu minum cepat-cepat. Dia merasa tubuhnya masih penat dan juga memang dia pikir percuma saja meneruskan perjalanannya, karena hari sudah sore demikian dan sebentar lagi pasti malam tiba. Maka dari itu, sengkim bermaksud akan bermalam di kampung tersebut. Setelah habis menenguk air tehnya, seiki menggapai tangannya, memanggil seorang pelayan warung arak tersebut. Cepat-cepat pelayan itu telah menghampiri sengkim. Ada apa? Kongcu tanya si pelayan. Apakah Kongcu mempunyai pesanan lainnya sengkim telah menggelengkan kepalanya? Tidak sahutnya. Aku hanya ingin menanyakan apakah di desa ini terdapat rumah penginapan. Ditanya soal rumah penginapan, pelayan kedai arak tersebut berdiri bengong. Dia tidak segera menyahuti pertanyaan sengkim. Hal ini tentu saja membuat sengkim jadi heran bukan main. Ihaha, adakah yang aneh pada pertanjaanku itu to'a kotanya sengkim dengan sepasang alis mengkerut saking herannya. Pelayan itu jadi gugup bukan main. Di sini-di sini tidak ada rumah penginapan katanya dengan suara yang tergugu, mukanya juga pucat bukan main. Sengkim jadi tambah heran saja melihat sikap pelayan ini. Tampaknya pelayan itu ketakutan sekali, waktu dia berkata-kata begitu, matanya juga telah mencilak-cilak memandang sekelilingnya. Hal ini benar-benar membuat sengkim tidak mengerti, mengapa pelayan itu jadi ketakutan demikian rupa ketika ditanyakan soal rumah penginapan. Tetapi biarpun begitu, sengkim tidak mau terlalu mendesak. Kalau memang desa ini tidak mempunyai rumah penginapan, ya sudah kata sengkim kemudian. Terima kasih atas penjelasan to'a ko pelayan itu ngeloyor cepat-cepat. Saat itu pikiran sengkim jadi diliputi oleh berbagai macam pertanyaan. Dia benar-benar tidak bisa menjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang timbul di benaknya. Biar bagaimana dia sangat heran dan aneh sekali menghadapi kejadian seperti ini. Lama juga sengkim duduk berdiam diri di tempatnya itu. Sampai akhirnya malam pun telah tiba. Setelah membayar apa yang dimakannya, sengkim meninggalkan kedai arak itu. Tetapi perasaan heran masih meliputi hatinya, karena dia benar-benar tidak mengerti atas sikap si pelayan kedai arak itu yang demikian terkejut dan seperti orang ketakutan waktu sengkim menanyakan soal rumah penginapan. Mengapa pelayan itu ketakutan begitu rupa? Apakah pertanyaan mengenai rumah penginapan di desa ini merupakan suatu pertanyaan yang aneh? Untuk menyelidiki soal itu, sengkim ingin menanyakannya kepada beberapa orang penduduk, karena sengkim sendiri mengetahuinya, biarpun pelayan itu didesak mengapa dia bersikap begitu, jelas dia tidak akan mengatakannya. Itulah sebabnya sengkim tidak mendesak pelayan itu untuk menjelaskannya, karena sengkim cerdik sekali, dia mengetahui bahwa untuk memancing keterangan harus dari orang lain. Memang sudah biasanya, keadaan di dalam sebuah desa, kalau sudah menjelang malam, maka suasananya menjadi sepi. Hanya tampak beberapa orang-orang tua saja yang masih sering berlalu-lalang di jalan di desa tersebut yang kecil maka dari itu, sengkim mencari-cari kepada siapa dia harus bertanya untuk memancing keterangan mengenai persoalan penginapan di desa ini. Ketika itu, kebetulan tampak seorang lelaki tua berusia di antara 60 tahun tengah berjalan mendatangi ke jurusannya. Cepat-cepat sengkim telah memapaknya. Dirangkapkannya kedua tangannya menjura memberi hormat kepada lelaki itu. Lopeh katanya dengan suara yang menghormat sekali. Aku ingin bertanya sesuatu, apakah Lopeh mau menjelaskannya orang tua itu mempunyai potongan muka panjang dan matu yang agak redup, mulutnya biarpun tidak tersenyum, namun memperlihatkan bahwa orang tua ini seorang lelaki tua yang ramah. Dia mengangguk. Ada apa anak? Apa yang ingin kau tanyakan tanyanya? Begini Lopeh kebetulan sekali aku sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh dan telah kemalaman, maka dari itu, aku bermaksud akan bermalam di kampung ini. Apakah Lopeh bisa menunjukkan kepadaku rumah penginapan di desa ini sambil bertanya begitu, sengkim mengawasi muka kakek tua itu tajam diam. Dan dia telah memperoleh kenyataan yang membuat dia jadi tambah heran saja. Muka kakek tua itu telah berubah hebat, tampaknya dia ketakutan dan ngeri sekali. Kau-kau menanyakan apa anak tanyanya dengan suara yang gemetar, tampaknya dia benar gugup sekali, bola matanya juga telah mencilak-cilak mengawasi kesana kemari. Aku menanyakan apakah di kampung ini ada rumah penginapan untuk bermalam. Lopeh tanya sengkim mengulangi pertanyaannya. Oh ti tidak tahu, naksahut orang tua itu sambil mengawasi ke kiri dan kanan dari jalan itu, tampaknya dia tambah ketakutan saja. Aku-aku benar-benar tidak mengetahui tetapi, menurut apa yang ku tahu bahwa di desa ini, di desa ini tidak ada rumah penginapannya benar-benar sengkim dihadapi oleh suatu persoalan yang rumit sekali. Biar bagaimana dia sangat aneh dan heran bukan main. Telah dua kali sengkim menghadapi kejadian seperti ini. Dua orang penduduk desa yang ditanyakannya tentang rumah penginapan dan mereka memperlihatkan muka dan sikap seperti orang ketakutan begitu. Sedang sengkim berdiri bengong memandang heran kepada orang tua itu, maka dengan tidak mengatakan sesuatu apapun lagi, orang tua itu telah ngeloyor pergi. Sengkim jadi terbengong-bengong di tempatnya tanpa bisa mengatakan sesuatu. Biar bagaimana kejadian seperti ini sangat mengherankannya. Dia mengawasi saja kepergian kakek tua itu tanpa ada niat untuk menahannya. Kalau memang sengkim mendesak terus kakek tua itu agar mau memberikan penjelasan, jelas sorung tua itu tidak akan membuka mulut. Biar bagaimana dia sebagai seorang penduduk di kampung ini, mungkin juga dia mengetahui jelas beri hal rumah penginapan yang ditanyakan oleh sengkim. Hal seperti ini, tentu terdapat sesuatu yang tidak beres. Biar bagaimana sengkim yakin di dalam desa ini pasti ada satu atau dua rumah penginapan. Tetapi di belakang itu, tentu terdapat sesuatu kejadian yang luar biasa terhadap penduduk desa, sehingga setiap kali sengkim menanyakan perihal rumah penginapan, selalu saja mereka memperlihatkan sikap ketakutan dan juga selalu pula tampaknya gugup bukan main. Yang membuat sengkim jadi tambah heran, dia telah menanyakan kepada hampir beberapa orang penduduk lainnya yang kebetulan berpapasan dengan dirinya. Tetapi semuanya itu memperlihatkan sikap yang sama. Tidak ada seorang pun yang di antara mereka mau membuka mulut menerangkan di mana letak rumah penginapan. Hal semacam ini, selain membuat sengkim terheran-heran dan merasa aneh, dia juga merasa mendongkol bukan main. Saking jengkelnya, dikala sengkim sampai di tikungan jalan, di bawah sebatang pohon, dia telah duduk di situ mengawasi jalanan tersebut. Saat itu keadaan di sekitar tempat tersebut sangat gelap, karena malam kian larut saja. Juga sekitar tempat tersebut, di jalanan kecil di mana sengkim berada, telah menjadi sepi, sebab sudah tidak tampak seorang manusia pun yang hilir mudik. Sengkim duduk bengong di bawah pohon itu. Apakah aku harus tidur di udara terbuka seperti ini berpikir sengkim di dalam hatinya? HMM kalau memang terpaksa, biarlah malam ini aku tidur saja di dahan pohon ini, besok pagi aku baru pergi meninggalkan desa ini karena berpikir begitu, maka hati sengkim jadi agak tenang. Dia menyendarkan tubuhnya pada batang pohon itu, mencoba memejamkan matanya. Tetapi karena hawa udara sansat dingin, dengan sendirinya dia tidak bisa tidur juga. Lama juga sengkim rebah menyender di batang pohon itu untuk tidur, dia memejamkan terus matanya, namun usahanya tetap tidak berhasil. Hal ini membuat sengkim jadi jengkel sekali. Apakah lebih baik aku meninggalkan desa ini untuk melanjutkan perjalanan saja, berpikir sengkim dalam keadian mendongkolnya itu? Percuma aja aku berdiam di sini, karena toh aku tidak bisa tidur sedang sengkim bimbang begitu, tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap sesuatu suara yang agak aneh. Sebagai seorang yang mengerti ilmu silat dan memiliki kepandayan yang tinggi dan pendengaran yang tajam, walaupun suara apa saja yang sekecil bagaimana, tetap saja dapat didengar oleh sengkim. Dan suara aneh yang dapat didengarnya itu, perlahan sekali. Tetapi sengkim mengetahui bahwa suara yang perlahan itu, yang menyerupai jatuhnya sehelai daun kering, adalah suara langkah kaki yang dalang mendekati ke tempatnya berada itu dengan keruk yang berindap-indap. Tentu ada seseorang yang tengah mengintai dirinya. Walaupun sengkim mengetahui adanya suara langkah hak kaki itu, namun dia tetap berdiam diri, tidak bergerak sedikit pun juga, dia hanya memasang pendengarannya lebih tajam namun matanya tetap dipejamkan rapat-rapat. Dengan bersikap begitu, sengkim pura-pura tertidur nyenyak. Sedangkan suara langkah kaki itu semakin lama semakin terdengar mendekat. Sengkim menduga-duga, entah siapa orang yang sedang mengintai dirinya ini. Setelah merasakan bahwa orang yang mengintai dirinya lebih mendekat dan sengkim mengetahui bahwa orang itu berada di dekat belakang pohon tempat dia menyender itu, sengkim tiba-tiba telah mencelak bangun. Dengan kecepatan yang bukan main, tangannya juga telah bergerak melancarkan serangan ke arah orang itu. Sesosok bayangan melesat menghindarkan diri dari serangan sengkim itu dibarengi oleh seruan terkejutnya, karena rupanya dia tidak menyangka sama sekali bahwa sengkim akan melakukan hal seperti itu. Dengan sendirinya, dia jadi terkejut bukan main, untung saja dia masih sempat mengelakkan diri. Dan yang menjadi sasaran dari telapak tangan sengkim adalah batang pohon tersebut. Buka batang pohon itu telah terpukul keras sekali. Begitu keras pukulan telapak tangan sengkim, sehingga batang pohon itu bergoyang-goyang karenanya. Sengkim dengan cepat dapat melihatnya bahwa orang yang mengelakkan diri dari serangannya itu ternyata seorang gadis berusia di antara 19 tahun atau 20 tahun. Wajahnya cantik, pakaiannya begitu mewah, tetapi sinar matanya jelek, sipit dan tajam sekali, menunjukkan sifat gadis cantik ini buruk sekali. Saat itu muka si gadis cantik tersebut telah berubah merah. HMM, anak jahat kegumam gadis itu dengan sikap yang mendongkol mengapa kau menyerangku secara membokong begitu sengkim tertawa dingin.